Temani cucumu, ayo kita pergi bersama. Sembilan planet yang bertengger di tangan Zhang Fan tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan. Cahaya tak terbatas menggulung nyonya Tua Huo, yang terbaring tak berdaya di tanah, dan menuju ke gunung es. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memandang wanita ini, yang bisa dikatakan sebagai musuhnya. Entah itu cara mendominasi ketika keluarga bangkit, atau kekuatan magis dan tekat ketika dia berjuang dengan nyawanya, dia memiliki sedikit kekaguman padanya. Namun karena masalah Huo Li telah terjadi, dia tiba-tiba merasa bahwa bahkan membunuhnya dengan tangannya sendiri akan mengotori telapak tangannya. Terutama saat rencana itu terlaksana, ia bisa membayangkan kekejamannya. Dibandingkan dengan tangisannya saat ini, kesedihannya, dan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan, ia merasa lebih jijik. Penyihir tua ini, mungkin kecanduan dengan kejayaan leluhurnya dan kekuatan liontin giyok misterius naga dingin, mau tak mau hatinya berubah drastis. Bahkan cucunya, yang awalnya dia sayangi, bisa dikorbankan. Sekarang setelah kekuatan sihirnya hilang, mungkinkah dia tiba-tiba bertobat? Tapi apa gunanya itu? Hanya dengan membiarkan dia dan cucunya musnah tertiup angin dan menghadapi pertanyaannya selamanya, barulah kebencian yang memenuhi udara untuk waktu yang lama tidak akan hilang. Ledakan Sembilan matahari memenuhi langit, dan api kemasan matahari berubah menjadi hujan deras yang menghancurkan, menyapu semuanya, dan bertabrakan langsung dengan gunung es yang sedang runtuh. Dalam sekejap, dua ekstrim, es dan api, dingin dan panas, saling memusnahkan, meledak dengan suara yang mengejutkan. Gunung es dan nyonya tua Huo, yang terperangkap di tengah, dimusnahkan menjadi debu. Mereka saling terjerat dan menyebar, tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain. Sembilan planet bertengger melambai, ekor naga menyerang, dan akhirnya berubah menjadi badai es dan api, membubung ke langit dan berubah menjadi ketiadaan. Mengaum Raungan naga yang melengking dan kejam itu bahkan lebih kuat dari semua raungan sebelumnya. Awan di langit menghilang, dan seekor naga es raksasa yang panjang dan berkelok-kelok muncul. Tanpa jeda sedetik pun, di tengah raungan naga, dengan kekuatan tak terhingga, tubuh besar itu menukik ke bawah, langsung menuju ke tempat Zhang Fan berdiri. Belum lagi kekuatan gaibnya, belum lagi es yang bisa membekukan jiwa, baru saja jatuh dari langit ini, dengan momentum yang bisa menghancurkan segalanya, bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Pada saat ini, Zhang Fan dengan jelas merasakan perbedaan antara binatang iblis tingkat tujuh yang sebenarnya dan binatang iblis purba dan purba yang diubah oleh mantra Dharma. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan ilahi itu, tidak peduli seberapa kuat harta ajaib itu, ada satu hal yang tidak dapat dibandingkan, dan itu adalah kekuatan ki dan darah yang tak terbatas. Bahkan naga dingin yang berubah dari liontin diok misterius naga dingin tidak memiliki keagungan bentuk kehidupan ini yang dapat menghancurkan segalanya. Kehidupan itu sendiri adalah semacam kekuatan. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menekan semua pikirannya. Dalam menghadapi serangan mengerikan yang mengancam akan menjungkir balikan seluruh pulau, Zhang Fan tidak menghindar atau membela diri. Dia hanya menggerakkan tangannya dan cahaya kemasan menyala. Titik cahaya kemasan itu tumbuh tertiup angin, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi segel tembaga besar yang menutupi langit dan menekan naga beku dari atas ke bawah. Aurora segel pembalik bumi Bagaimanapun, naga es, yang belum mengembangkan kecerdasan dan hanya tahu cara menghindar secara naluriah, tidak dapat melepaskan diri dari tekanan ki spiritual yang memenuhi langit. Dengan suara, ledakan, yang keras, ia langsung ditekan ke tanah oleh segel pembalik bumi dari ketinggian ribuan kaki di langit. Dalam sepersekian detik, seluruh pulau berguncang. Segel pembalik bumi, berat naga es, dan dampak jatuh dari langit hampir menenggelamkan pulau itu. Di bawah segel pembalik bumi, naga es itu berjuang sekuat tenaga. Kepala dan ekornya seperti cambuk tebal, mencambuk tanah dengan kejam, mencoba menggunakan kekuatan itu untuk membalikkan segel pembalik bumi. Segel pembalik bumi adalah harta karun sihir kelas atas. Itu adalah kondensasi dari esensi pemurnian Taoise Aurora Polaris, dan juga sumber kekuatan sihir dan kultivasinya. Hampir pada saat yang sama ketika menekan naga es, cahaya seperti cahaya kutub mengalir pada segel pembalik bumi, menambahkan sedikit tekanan entah dari mana. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri. Dentuman, dentuman, dentuman. Meskipun tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu, kemarahan naga es itu tidak berkurang. Sepasang mata biru esnya yang besar dipenuhi dengan amarah yang haus darah. Kepala dan ekornya terus-menerus mencambuk, hampir membelah seluruh pulau menjadi dua bagian. Benar saja, pulau itu mulai terbelah. Dengan segel pembalik bumi sebagai pusatnya, di tanah pada kedua ujungnya, di bawah cambukan naga es yang ganas, retakan setebal tubuh seseorang terus meluas. Tampaknya dalam waktu singkat, pulau yang telah ada selama entah berapa tahun ini akan hancur. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis kelas 7. Kekuatannya tak tertandingi. Melihat kekuatan yang begitu mengejutkan, bahkan Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ini terjadi sebelum kecerdasannya berkembang. Jika tidak, kekuatannya pasti akan meningkat 30%. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia membalikkan tangannya. Sembilan toko bertengger matahari menghilang, digantikan oleh pedang kuno yang menakjubkan. Saat pedang itu muncul, cahaya dingin terpancar ke segala arah. Di tanah, retakan samar-samar muncul. Pedang itu sebenarnya terkoyak oleh ki pedang yang tak terlihat. Jika seseorang mengatakannya dalam sekejap, kekuatan yang paling dahsyat secara alami akan dilepaskan oleh seorang kultifator pedang. Pedang kuno itu perlahan terangkat. Mengikuti gerakan Zhang Fan, seluruh pulau tampak meresponsnya. Ki pedang yang terbentuk dari air kolam pedang tak terukur dalam diagram sejuta pedang juga berkumpul dari segala arah. Pada pedang kuno itu, ki pedang itu mengembun menjadi cahaya putih ramping yang panjangnya beberapa kaki. Dari segi kekuatan, cahaya putih ini melampaui ki pedang yang panjangnya 10.000 kaki. Ketajaman pedang itu dipadatkan hingga ekstrim. Ha! Sambil menghembuskan napas, Zhang Fan menebas pedangnya tanpa gerakan khusus apapun. Cahaya pedang itu berdenyut, seperti komet yang turun ke dunia. Cahaya itu berubah menjadi cahaya putih yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang dan menghilang dalam sekejap. Ketika muncul lagi, cahaya pedang ini tiba-tiba menembus kepala naga es yang hendak menghancurkannya. Dengan suara, cila, dari atas ke bawah, cahaya pedang terpancar ke segala arah. Au! Tiba-tiba merasakan sakit, auman naga itu dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Naga es, yang tidak terluka selama entah berapa tahun, tiba-tiba berjuang, dan seluruh segel pembalik bumi bergetar. Pada saat yang sama, sebuah retakan yang dipenuhi oleh kipedang meluas dari rahang bawahnya hingga ke bagian tengah segel pembalik bumi, seolah-olah akan membelahnya menjadi dua. Saat naga es itu berjuang, darah biru es menyembur keluar dan memercik ke tanah. Itu seperti lapisan es padat yang menyebar. Dalam sekejap, keliling seratus kaki di bawah kepala naga itu berubah menjadi dunia es dan salju. Melihat hasil seperti itu, wajah Zhang Fan tidak hanya tidak menampakkan kegembiraan, tetapi malah menjadi lebih serius. Ini adalah binatang iblis tingkat 7, garis keturunan naga langit. Pada saat cahaya pedang memasuki tubuhnya, dia hampir tidak berani mempercayai matanya. Penglihatan macam apa yang dimiliki Zhang Fan? Pada saat itu, dia melihat dengan jelas bahwa di dalam tubuh naga es itu, terdapat api energi spiritual berwarna biru es yang dengan paksa mengeluarkan kipedang yang memasuki tubuhnya. Keadaan di mana kipedang meluap dari luka adalah karena hal ini. Di bawah perlawanan keras kepala ini, kipedang tidak masuk terlalu dalam. Paling-paling, itu hanya merusak permukaan dan melukai daging. Tidak dapat dikatakan telah melukai urat dan tulang. Ini adalah serangan yang dilakukan dengan kemampuan ilahi dari kultifator pedang terkuat. Jika itu adalah sesuatu yang lain, mungkin itu bahkan tidak akan mampu melukai kulit. Tidak heran jika monster iblis peringkat tujuh enggan melepaskan kulit mereka. Jadi ternyata mereka sangat kuat. Meskipun tubuh naga es itu seharusnya jauh lebih kuat daripada binatang iblis lainnya, seseorang juga bisa melihat kekuatan sebenarnya dari binatang iblis tingkat tujuh dari sini. Dia tidak puas dengan pedang Zhang Fan, tetapi bagi Han Hou, itu adalah penghinaan besar. Dia benar-benar telah terluka oleh seekor semut kecil. Pada saat itu, dia tidak peduli tentang hal lain. Tubuhnya terpelintir dengan keras, dan di bawah kekuatan segel pembalik bumi, sebuah lubang besar muncul di tanah. Tak lama kemudian, raungan seekor naga terdengar saat ia berjuang sekuat tenaga. Seluruh pulau berguncang seperti kapal di laut. Meminjam kekuatan itu, Aurora Earth Overturning Cell tak dapat lagi menahan letusan tiba-tiba dari kekuatan besar. Ia terbang dengan ledakan keras dan berubah menjadi setitik cahaya, membubung ke langit. Naga jahat yang baik. Zhang Fan tidak terkejut. Sebaliknya, dia tertawa dan dengan ganas menebas pedang kedua di tangannya. Pedang ki menembus udara, dan darah segar menyembur keluar dari luka yang sama, berubah menjadi es yang menyegel ribuan mil. Tubuh raksasa naga es iblis sekali lagi melayang ke udara. Setiap kali berputar, darah biru dingin berceceran di mana-mana. Raungan naga itu mengguncang langit. Dibandingkan sebelumnya, gerakannya sedikit berbeda. Pelampiasan amarah yang ekstrim telah hilang, digantikan oleh sikap dingin dan niat membunuh. Sikap dingin bagaikan berburu makanan, sedangkan sikap dingin bagaikan memperebutkan wilayah. Status mereka benar-benar berbeda. Dua serangan pedang dari Zhang Fan sudah mengancam nyawanya. Dalam sekejap, naluri binatang iblis mengambil alih, dan luapan amarah tidak ada lagi. Naga jahat saat ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Ekspresi Zhang Fan berubah serius. Pedang kuno di tangannya perlahan menghilang. Dalam situasi ini, sulit baginya untuk mengumpulkan kekuatannya untuk satu serangan. Dia perlu beralih ke metode lain. Pada saat yang sama, naga jahat di langit tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, tetapi tidak ada auman naga. Sebaliknya, cahaya dingin bersinar dari tubuhnya yang besar dan keluar dari mulutnya. Ia melayang di udara seperti bulan yang cerah, tetapi bahkan lebih dingin. Bola naga Ketika Zhang Fan melihat ini, dia langsung mengerti bahwa kelabang es mulai serius. Kali ini dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Naga jahat juga seekor naga. Ia tidak mengolah inti binatangnya, tetapi memadatkan bola naganya. Bola naga adalah kondensasi dari esensi kultifasinya. Saat digunakan, kekuatannya bahkan lebih kuat dari harta karun ajaib. Naga itu meraung seolah-olah sedang memprovokasi naga jahat, dan bola naga bergetar hebat. Kemudian, ada semburan cahaya, dan riak-riak tak terlihat menyebar. Darah yang berceceran di langit tampaknya dipanggil oleh sesuatu. Darah itu melayang di udara dan berubah menjadi tetesan air biru es yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti kabut, menutupi bagian depan bola naga. Pada saat ini, naga jahat tiba-tiba menyemburkan nafas ke arah bola naga. Dalam sekejap, angin dingin menderu, dan seluruh dunia jatuh ke dalam musim dingin yang dingin. Setelah nafas naga jahat melewati bola naga, tampaknya ia membesar tanpa batas. Ia berubah menjadi biru es dan dengan cepat menyebar ke seluruh pulau. Kemanapun ia lewat, semuanya membeku. Pohon, batu, daging, dan makhluk hidup semuanya tertutup es. Dari dalam keluar, semuanya membeku menjadi bubuk dalam sekejap. Tidak peduli seberapa keras batu biru itu, ia tidak akan bisa lolos dari nasib dihancurkan oleh nafas naga jahat. Zhang Fan berdiri diam dan mendonga. Dunia di sekitarnya seakan-akan dipenuhi gelombang biru es yang berubah menjadi gelombang besar yang menerjang. Kemanapun gelombang itu lewat, semuanya musnah. Dalam sekejap, dia bagaikan perahu yang kesepian di lautan yang tenggelam oleh gelombang biru es dan menghilang. Itu adalah kepunahan semua makhluk hidup, dan dunia disegel dalam es. 552 Naga es itu mengembuskan nafas dan manik naga itu meningkatkannya. Dalam sekejap, semua kehidupan padam dan dunia tertutup es. Cahaya biru es itu mengabaikan semua halangan. Dalam sekejap mata, cahaya itu menyebar beberapa mil, meliputi hampir separuh pulau. Di tengahnya adalah tempat Zhang Fan berdiri. Segala sesuatu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Ketika melihat kesekeliling, yang dapat dilihatnya hanyalah gelombang biru dingin yang bergulung ke segala arah. Gelombang itu tiba-tiba mendekatinya dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Zhang Fan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam saat menghadapi kekuatan mengerikan yang dapat langsung membekukan batu biru menjadi bubuk. Di bawah hawa dingin yang menusuk tulang yang dapat langsung membekukan batu biru menjadi bubuk, Zhang Fan hanya punya cukup waktu untuk menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangan untuk memegang mahkota. Kemudian, cahaya biru dingin menyelimutinya, seperti perahu kecil di tengah laut yang bisa terbalik kapan saja. Jika pihak lain adalah manusia, mereka pasti akan merasa rileks dan gembira saat melihat ini. Namun, yang menghadapinya adalah seekor naga es yang belum mengembangkan kebijaksanaan spiritual. Naluri monsternya mengatakan kepadanya bahwa, semut ini belum mati. Bukan saja dia tidak merasa rileks, tetapi dia bahkan mengulurkan cakar dan dengan keras mencubit manik naga. Pada saat ini, kepala naga biru es dari naga es tiba-tiba berubah menjadi merah, seolah-olah darah mengalir secara terbalik. Setelah melukai dirinya sendiri, itu juga akan melukai orang lain. Segala sesuatu yang ditutupi oleh cahaya biru es langsung berubah menjadi es. Rasanya seperti seluruh dunia tiba-tiba menjadi berat dan menekannya, membuatnya mustahil baginya untuk membebaskan diri. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi sunyi. Seperti ketenangan tak berujung sebelum badai, menunggu ledakan keras yang akan menembus dunia. Ledakan. Rasanya hanya sekejap yang berlalu, tetapi juga seperti seumur hidup telah berlalu. Di biru es yang lebih dalam dari laut dan lebih berat dari gunung, puluhan ribu sinar cahaya menerobos es. Dalam keheningan yang mematikan ini, mereka mekar dengan kecemerlangan yang paling cemerlang. Pemandangan ini bagaikan di dalam kegelapan tak berujung, di tengah lautan tak terukur, di suatu saat, matahari terbit dari timur, membawa serta sinar cahaya tiada taraf yang menghancurkan segala kabut. Di dunia biru yang dingin ini, Zhang Fan perlahan naik ke udara. Di balik kepalanya, matahari bersinar terang seperti matahari sungguhan. Dimanapun cahaya bersinar, es mencair dan salju mencair, memperlihatkan bumi yang hancur. Melihat pemandangan ini, raungan naga yang marah sekali lagi bergema di bumi. Cahaya biru dingin, seolah tidak mau menerima kekalahan, melonjak maju lagi dan lagi seperti ombak. Setiap kali ia mundur di bawah cahaya matahari, ia tidak tampak lelah sama sekali, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Berdiri di tengah semua ini, tubuh Zhang Fan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia berdiri di sana seperti dewa. Pada suatu waktu yang tidak diketahui, sebuah lonceng perunggu kuno telah muncul di tangannya, seolah-olah sedang menunggu saat ketika lonceng itu akan mengguncang dunia. Lonceng Donghuang Hanya ketika ia memiliki harta karun natal, lonceng Kaisar Timur, Zhang Fan dapat menjadi tak terkalahkan di tahap pembentukan inti. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap jiwa baru lahir tidak dapat dengan mudah mempermalukannya. Sejak lahir, Donghuang Bel belum pernah bertemu lawan yang mampu memaksanya menggunakan kekuatan penuh dan sembarangan memperlihatkan ketajamannya. Yao Ji adalah salah satunya. Sayangnya, saat mereka bertemu, dia tidak dalam kondisi terbaiknya. Pertarungan yang dimulai dengan kuat tetapi berakhir lemah tidak memungkinkan Donghuang Bel untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Sambil membelai lembut tubuh Donghuang Bel yang bergetar, dia merasakan kengganan dan kesedihan, semangat heroik yang ingin membunyikan lonceng dan bergema di tiga alam. Zhang Fan begitu fokus sehingga dia tampaknya tidak menyadari bahwa di bawah tekanan dingin yang tak berujung, matahari merah itu perlahan-lahan melemah. Naga jahat, naga jahat, aku penasaran apakah kau sanggup menahan tiga kali bunyi lonceng untuk melihat kekuatan sebenarnya dari harta karun ini. Suara Zhang Fan terdengar santai. Kedengarannya seperti dia berbicara pada dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, terdengar seperti dia mengajukan pertanyaan. Saat suaranya bergema, lonceng Kaisar Timur juga mulai bergetar, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba ia mendongak dan melambaikan tangannya. Suaranya agung dan hikmat, dan tiga dering berturut-turut bergema di langit. Dong, dong, dong. Dingin yang melonjak dan seakan tak berujung, di bawah bunyi lonceng yang terus-menerus, mula-mula berhenti tiba-tiba, seolah-olah benar-benar telah menjadi es yang menutupi lautan. Tanpa air laut, ia tak dapat lagi bergerak. Kemudian, dengan getaran tiba-tiba, ia pecah dengan suara keras. Es biru yang tak berujung berubah menjadi pecahan-pecahan yang berkilau dan tembus cahaya, tersebar di seluruh pulau, menyebar dan menghilang. Rasa dingin yang tak berujung menyebar kemana-mana. Mutiara naga di Cakarnaga juga bergetar, seolah-olah ada semacam koneksi yang terputus. Tampaknya juga kekuatan yang tersisa telah melukai mutiara naga. Jika tidak ditahan di Cakarnaga, itu akan jatuh. Tanpa halangan es biru, tiga cincin lonceng, yang ditumpuk di atas satu sama lain, bergetar tanpa henti di tubuh besar Frost Dragon. Lonceng yang bergema tampaknya menjadi satu-satunya suara di dunia, bahkan raungan naga yang menyayat hati dan membelah paru-paru pun tenggelam olehnya. Setelah beberapa saat, bunyi lonceng yang tampaknya tak berujung itu akhirnya berhenti. Pada saat ini, retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul pada tubuh besar yang melingkar di langit, hampir menutupi langit dan menutupi matahari. Dalam sekejap, darah biru es berubah menjadi hujan dan mengalir turun. Meratap dan berjuang, Frost Chi di langit memaksa dirinya untuk tidak jatuh. Naga jahat yang baik, aku benar-benar tidak bisa meremehkanmu. Zhang Fan memuji. Tiga cincin Dong Huang Bell tidak merusak fondasinya. Cakarnaga ini memang berbeda. Saat dia berbicara, tangannya tidak berhenti bergerak. Pada suatu saat, sembilan cahaya bertengger matahari muncul kembali di tangannya. Dengan lambayan yang ganas, api emas yang cemerlang turun dari langit. Seperti air bah, api itu langsung menghantam naga es ke labang ke tanah, menghantamnya ke tanah. Ledakan. Api yang tak berujung menari-nari bersama es dan embun beku. Bersamaan dengan raungan naga, api menyembur keluar dari tanah, mencapai ketinggian puluhan kaki. Saat ini, pulau api es telah dirusak oleh banyak pihak. Pulau itu sudah berlubang dan retak. Api mengikuti retakan dan hampir menutupi seluruh pulau. Sambil berguling-guling dan berjuang, api, embun beku, tanah, dan bebatuan menyembur keluar dari lubang yang diciptakan tubuh Frost Centipede di permukaan tanah. Diiringi dengan kegaduhan yang begitu dahsyat, seluruh pulau pun ikut berguncang. Seakan-akan laut pun ikut mengamuk dan menggunakan arus bawah yang tak henti-hentinya untuk menyapu fondasi pulau. Es dan api saling terkait, mengikuti celah itu, memanjang hingga ke kaki Zhang Fan. Tangannya sudah kosong. Matahari bertengger sembilan planet melayang di udara, berubah menjadi ribuan bayangan cahaya. Setiap kali bergerak, ia akan menyebabkan kobaran api membumbung ke langit. Getaran di pulau itu semakin kuat. Raungan naga di telinganya berangsur-angsur menjadi lebih dalam. Ekspresi Zhang Fan juga berangsur-angsur menjadi serius. Ada yang salah. Api terdekat muncul dari celah tanah kurang dari satu langkah di depannya. Selain api matahari kemasan yang menyala-nyala, hawa dingin ekstrim yang berubah menjadi api biru es juga muncul. Mereka saling beradu dan tampaknya tidak dirugikan. Dia tahu betapa kuatnya nyala api matahari kemasan itu. Awalnya dia mengira bahwa cakar naga yang kuat ini tidak akan bisa melarikan diri. Namun, dari kelihatannya, ini jelas tidak terjadi. Bahkan, ia menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat. Tidak bagus. Garis keturunan ikan loah ini terlalu kuat, jadi ia membatasi dirinya sendiri. Baru saja, ia dirangsang oleh telur naga dan gadis itu. Sekarang, ia terluka parah oleh api matahari emasmu, yang merusak fondasinya. Dengan kombinasi keduanya, ia akan segera menerobos. Suara pendetaku terdengar cemas dan cepat, bagaikan kacang goreng, memenuhi kepala Zhang Fan dengan serangkaian suara berderak. Entah karena gejolak emosinya, kehilangan garis keturunannya, atau sekadar nasib buruk yang dialaminya saat kecerdasan Frost Dragon diaktifkan dan secara resmi melangkah ke peringkat ketujuh, hasilnya tidak ada bedanya. Frost Dragon ini jelas akan mencapai puncak tahap Naschen Sol. Saat ini, tubuhnya baru mencapai tingkat ketujuh dan dapat menahannya begitu lama dengan bantuan garis keturunan Dragon Claw yang kuat. Ketika mencapai alam Naschen Sol yang mendalam, itu akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, apakah itu dapat sepenuhnya menekannya masih belum pasti. Ketika Zhang Fan hendak melakukan sesuatu, dia merasakan seluruh tanah bergetar hebat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, dengan suara yang memekakkan telinga, batu-batu dan api menyembur keluar dari tanah, seolah-olah gunung berapi telah meletus. Seluruh langit dan bumi menyala. Di tengah kobaran api yang tak berujung, seekor kelabang es yang penuh luka dan hampir tak ada bagian kulitnya yang tidak terluka, baik berdarah maupun hangus, meraung marah di tengah kobaran api saat ia terbang ke langit. Tepat di atasnya, seluruh kis spiritual di dunia berkumpul, berubah menjadi awan tebal yang amat pekat, yang tampak sangat padat hingga ekstrim. Ledakan, dentuman, dentuman. Itulah kekuatan guntur yang sesungguhnya. Setelah suara yang memekakkan telinga, kilat menyebar di langit seperti ular perak yang tak terhitung jumlahnya menari liar. Guntur adalah suara dunia, hukuman bagi alam semesta. Guntur adalah yang paling kuat, paling positif, dan musuh bebuyutan semua kejahatan. Namun, Zhang Fan dengan jelas mendengar teriakan para hantu dan dewa di tengah gemuruh guntur yang semakin lama semakin hebat, seakan-akan semua makhluk di dunia, termasuk iblis dan hantu, sedang menangis. Ketika inti emas terbentuk, naga dan harimau muncul. Ketika jiwa baru lahir terbentuk, hantu dan dewa menangis. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Pada saat ini, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Guntur di langit bagaikan hujan, mengalir deras di tubuh cakar naga raksasa. Kemanapun petir itu lewat, semua api, semua embun beku, dan semua darah lenyap. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia benar-benar tampak seperti terlahir kembali dari abu. Zhang Fan tentu saja tahu bahwa guntur itu bukan untuk menyembuhkan cakar naga, melainkan ujian, baptisan guntur yang harus dilalui jiwa baru lahir untuk mencapai jiwa baru lahir yang mendalam. Melawan langit, melepaskan diri dari belenggu tubuh, membentuk jiwa baru, itu seperti menciptakan kehidupan baru. Ini berarti melawan langit, dan itu akan dihukum oleh langit. Segala sesuatu di dunia, hanya yang kuat yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan dunia itu sendiri dibatasi olehnya. Mereka yang dapat menahan guntur secara alami memiliki hak untuk melampauinya. Mereka yang tidak dapat menahannya akan dihancurkan di dunia, atau tingkat kultivasi mereka akan turun, dan mereka akan menjadi semut lagi. Namun, kekuatan langit dan bumi juga memusnahkan api matahari emas Zhang Fan, yang tidak dapat disingkirkannya. Golden Sun Flame belum memahami esensinya, jadi itu bukanlah api terkuat di tiga alam. Itu bukan tandingan kekuatan dunia, jadi itu memberi Dragon Claw kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, wajah Zhang Fan menjadi gelap seperti air yang tenang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, menatap semua yang terjadi. Ketika guntur dan kilat menghilang, ratapan hantu dan lolongan serigala pun menghilang. Setelah dibaptis oleh hukuman surgawi, belalang sembah dingin, yang roh, energi, dan pikirannya sama sekali berbeda, muncul kembali di depannya. Perlahan mengangkat lonceng Dong Huang di tangannya, mata Zhang Fan dipenuhi dengan tekat. Dia berkata dengan suara rendah, surga bisa menoleransi kamu, tapi aku tidak. Tidak ada keraguan, tidak ada kemunduran, hanya tekat, hanya kebanggaan. Begitu dia mengatakannya, itu adalah hukum surga. Suaranya bergema di langit, dan samar-samar, terdengar suara lonceng berdentang. 553 Baptisan Guntur, teriakan hantu dan dewa, melampaui kehidupan itu sendiri, dan mencapai tahap jiwa baru lahir. Pada saat ini, naga beku berada dalam kondisi ini. Meskipun tubuhnya hangus hitam, tidak ada satu incipun yang utuh, meskipun petir berenang, tidak mau pergi, meskipun fondasinya rusak dan akan butuh seratus tahun untuk pulih. Tetapi saat ini, naga S benar-benar berbeda. Tubuhnya yang besar menjulur ke langit, dan kepalanya yang tampak seperti kepala naga terangkat tinggi. Kesombongan dan kegembiraannya akhirnya berubah menjadi raungan naga yang menggelegar. Itu tetaplah naga S, tetaplah binatang raksasa, dan tidak bertambah besar, tetapi memberi orang perasaan yang sama sekali berbeda, seakan-akan, tiba-tiba, ia memperoleh kecerdasan. Dalam raungan naga yang mencapai sembilan langit, tubuh besar itu meregang dengan suara berderak. Di atas kepala naga, ada bayangan kabur, dan sesuatu seperti manusia muncul. Sebelum Zhang Fan dapat melihatnya dengan jelas, ruang dalam radius ratusan kaki di sekitar Frost Dragon, baik di atas atau bawah, kiri atau kanan, tiba-tiba tertutup oleh S, berkumpul dan menderu, berubah menjadi lautan S yang tak terbatas. Gunung S yang tak terhitung jumlahnya, beberapa terlihat, beberapa seperti gunung raksasa, perlahan-lahan melayang, menutupi seluruh bidang penglihatan. Domain magis jiwa baru lahir. Melihat pemandangan ini, raut wajah Zhang Fan tampak serius, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengeratkan genggamannya pada tangan Dong Huang Bell. Tepat di depannya, Naschen Sol Magical Domain terus meluas. Dalam sekejap, dalam radius beberapa mil, sejauh mata memandang, ada dunia es dan salju, di mana, dari waktu ke waktu, ada dua atau tiga gunung es yang saling bertabrakan, dan dalam sekejap, kekuatan tak terbatas meledak, dan semuanya hancur berkeping-keping. Lubang yang tiba-tiba muncul itu langsung terisi oleh es dan salju yang tak berujung. Setelah waktu yang singkat, sosok manusia di kepala naga es perlahan-lahan menjadi jelas. Rambut biru esnya jatuh ke kakinya, dan wajahnya yang androgini penuh dengan aura yang menyeramkan. Sesekali, ia menoleh ke belakang, dan mata mereka bertemu. Sikap dingin dan niat membunuh seperti itu terpancar ke dalam mata Sang Fan tanpa ditutup-tutupi. Dia bahkan bisa merasakan kenikmatan balas dendam, bagaikan seekor kucing yang menangkap seekor tikus. Bunuh! Bunuh! Kamu! Tak lama kemudian, suara yang sangat gemetar dan penuh dengan kebrutalan yang mengerikan terdengar dari langit. Saat bergema di udara, getaran suara itu bahkan lebih mengerikan. Ketika Naschen Sol pertama kali terbentuk, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah membunuh semut yang ada di depannya. Sang Fan menatapnya sejenak dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha! Jiwa baru yang belum memadatkan tubuhnya dan membentuk wilayah pemula. Kau ingin membunuhku? Sang Fan mendengus dingin dengan penghinaan dan kesombongan yang tak terbatas. Suaranya seperti lonceng yang bergema di seluruh tiga alam. Huff! Katak di dasar sumur. Surga bisa mengizinkanmu mencapai dao, tapi aku tidak. Sebelum dia selesai berbicara, dia melancarkan gerakannya. Lonceng kaisar timur terlepas dari tangannya, dan wujud Dharma gagak emas berkaki tiga berdiri tegak di langit. Sosoknya yang besar menutupi langit, dan menghadap Han Chi di langit. Saat dia berbicara, ekspresi yang tak terlukiskan melintas di wajah Naschen Sol. Dia tampak bingung dan kehilangan arah. Seperti yang dikatakan Zhang Fan, Froschi saat ini berada dalam kondisi terlemahnya setelah membentuk Naschen Sol. Mungkin lebih kuat dari sebelumnya, tetapi jika memiliki beberapa dekade untuk menemukan tubuh yang dapat sepenuhnya memantapkan Naschen Sol dan membentuk domain Naschen Sol, kekuatannya akan cukup untuk memaksa Zhang Fan mundur. Tetapi hari ini, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Zhang Fan untuk membunuhnya dan sepenuhnya menyelesaikan masalah masa depannya. Dalam sekejap, kekuatan sebenarnya dari kartu trufnya, Lonceng Donghuang, akhirnya terungkap di tiga alam untuk pertama kalinya. Dong! Suara Lonceng Donghuang bergema di seluruh tiga alam. Manusia, hantu, dewa, setan, dan makhluk abadi. Gagak emas menguasai sembilan surga. Angin menderu dan bumi berguncang. Seolah-olah seluruh dunia terfokus pada suara lonceng. Sebagai pusat segalanya, Zhang Fan perlahan menutup matanya. Kemudian, terdengar suara burung gagak dan bel pun berbunyi. Wujud Dharma gagak emas membentangkan sayapnya di langit, dan matanya bagaikan kilat. Ia melihat sekeliling dengan kekuatan Kaisar Iblis yang agung. Jika para senior sekte karakteristik Dharma melihat pemandangan ini, status Zhang Fan tidak akan lagi lebih rendah dari nangong uang. Kombinasi dari pesona wujud Dharma dan hasanah Dharma yang serasi adalah kekuatan Dharma. Di tengah teriakan burung gagak, cahaya matahari menyebar kemana-mana, dan burung gagak emas menerkam dan memeluk lonceng perunggu. Suara lonceng yang tak ada habisnya itu tak lagi terbagi menjadi satu, dua, tiga. Ia melebur menjadi satu dan menjadi lonceng panjang yang menggetarkan segalanya. Suara lonceng itu membuat segalanya membeku dan berhenti. Angin pun seperti itu, hujan pun seperti itu. Bahkan domen kemampuan ilahi naga dingin dan gunung es yang memusnahkan selamanya pun terkagum-kagum. Hanya pelukan gagak emas dan kekuatan suci lonceng perunggu yang memunculkan pelangi kemasan yang tampak seperti matahari dan langsung mengenai domen kekuatan Dharma gunung es. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan ledakan terus-menerus, gunung es yang tak terbatas itu hancur, dan kristal-kristal berkilau yang tak terhitung jumlahnya akhirnya musnah menjadi jalur emas. Mengikuti jalur yang dibuat oleh lonceng emas gagak Donghuang, seluruh domen kekuatan Dharma gunung es hancur seperti cermin yang pecah. Domen kekuatan Dharma jiwa baru lahir, hancur. Domen kekuatan Dharma jiwa baru lahir yang baru saja terbentuk tidak sebanding dengan serangan habis-habisan Sang Fan, yang sebanding dengan domen kekuatan Dharma jiwa baru lahir. Melayang di langit, masih tenggelam dalam kegembiraan karena mencapai alam kekuatan Dharma jiwa baru lahir, kepala naga Frosty tiba-tiba menunjukkan ekspresi seperti manusia. Itu adalah kebingungan, keterkejutan, kebingungan, dan ketakutan. Sebelum ekspresi-ekspresi ini dapat berkembang ke titik ekstrim, mereka dibekukan dalam rasa sakit tak terhingga mengaum. Raungan naga yang seratus kali lebih menyakitkan dari sebelumnya datang dari langit. Sambil mendongak, lonceng perunggu gagak emas langsung menghantam tubuh Frosty dengan kekuatan matahari terbit yang tak terhentikan dan kehancuran tak terbatas dari matahari terbenam. Seketika, darah berwarna biru es memercik ke langit, berubah menjadi butiran salju dan pecahan es yang berjatuhan. Tubuh raksasa itu terlempar jatuh dari langit dengan kecepatan yang hampir meninggalkan bayangan sisa, menghantam pulau itu. Seluruh pulau tiba-tiba bergemuruh, langit dipenuhi kerikil dan tanah, dan pulau itu pun retak. Baru pada saat inilah Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya lahir dan mati. Pusaran dan nebula yang tak terhitung jumlahnya berputar, samar-samar seperti metode nirvana tiga gagak. Dalam keadaan tak sadar, seolah-olah bintang-bintang di langit telah muncul pada hari sebelum gunung itu disegel selama seratus tahun. Dia melangkah keluar, dan tanah menyusut hingga satu inci, menuju pusat semua embun beku, sumber semua suara bel. Punggungnya samar-samar, dan hanya suara keras yang menyebar ke seluruh pulau. Kaisar Timur gagak emas, kekacauan alam semesta. Bangkit! Lonceng lainnya berbunyi. Itu seperti kelahiran semua makhluk hidup, lonceng keras yang menenangkan segalanya dan membangunkan segalanya. Di tengah seluruh pulau, sebuah bayangan besar dan kabur menyelimuti pulau itu. Bayangan itu seperti gunung yang tinggi, tetapi juga tampak seperti penutup besar yang muncul tanpa suara. Di atasnya, burung gagak emas tampak agung, istana surgawi tampak megah, puluhan ribu iblis berlutut, dan para dewa menundukkan kepala. Lonceng Donghuang. Dalam proses lonceng menjadi bening, seekor kelabang es berwarna biru es dan hitam hamus muncul. Ia meraung dan menghantam lonceng. Berbagai cara digunakan untuk mengguncang lonceng, seolah-olah ingin menjungkir balikan seluruh lonceng. Seluruh pulau juga berguncang hebat, seolah-olah suatu-watu dapat hancur berkeping-keping dan musnah di lautan tak berdasar. Pada saat ini, sosok Zhang Fan melintas, dan dia berdiri di depan lonceng Donghuang. Tanpa disadari, gagak emas telah muncul di atas kepalanya, dan aura keduanya menyatu, seolah-olah mereka adalah dua sisi mata uang yang sama. Puluhan tahun yang lalu, di lembah tanpa kembali, saat pertama kali melihat gelang burung vermilien, Zhang Fan yang masih pemula, sangat iri dan tersentuh. Setelah seratus tahun bekerja keras, dia memiliki kekuatan luar biasa seperti sekarang. Kekuatan luar biasa dari sekte karakteristik Dharma sejati, gabungan antara karakteristik Dharma dan harta Dharma, dalam sekejap, meledaklah sebuah kekuatan dahsyat. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan mengabaikan getaran lonceng Donghuang. Seluruh tubuhnya tenang, dan seolah mengikuti pemandu yang tak terlihat, dia melangkah maju. Ledakan. Tanah dan batu berterbangan di bawah kakinya, dan jejak kaki sedalam satu kaki tertinggal di kejauhan. Tepat saat kaki Zhang Fan menjauh, cahaya bintang melesat dari jejak kaki itu, seolah beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Pada saat yang sama, wujud Dharma gagak emas tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan nyala api keemasan yang menyelaukan berubah menjadi semburan dahsyat yang menghantam lonceng Donghuang. Dalam sekejap, suara lonceng itu menggetarkan langit dan bumi. Lonceng yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang suara yang terlihat dipantulkan kembali dari lonceng Donghuang, tumpang tindih menjadi sejumlah siklus surgawi dan membombardir naga es. Pada titik ini, lonceng Donghuang mengeras, dan situasi di dalamnya tidak dapat dilihat. Dengan satu pandangan terakhir, orang dapat melihat kehancuran naga es yang jatuh tanpa daya. Zhang Fan, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Burung gagak emas, serangan kedua, serangan ketiga, serangan keempat. Lonceng perunggu, ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga. Hingga jumlah siklus surgawi mencapai 365, langkah kaki Zhang Fan terhenti, dan wujud dharma gagak emas mengembun. Seluruh langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi, dan hanya suara lonceng Donghuang yang terdengar. Hanya pilar cahaya dari 365 siklus surgawi yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam sekejap, suara lonceng yang terdengar seperti awal mula langit dan bumi, cahaya bintang-bintang di langit, dan kekuatan gaib kaisar iblis gagak emas bergabung menjadi satu dan mengembun pada lonceng perunggu yang sunyi dan tidak bergerak. Lonceng itu masih berbunyi, namun lonceng Donghuang tiba-tiba berhenti, seolah menunggu saat yang dapat menembus langit dan bumi. Zhang Fan merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, seolah ingin melintasi langit. Di belakangnya, wujud dharma gagak emas menerkam dan menyatu ke dalam tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan menekan satu telapak tangannya. Di lonceng Donghuang, tiba-tiba muncul telapak tangan raksasa, diselimuti api kemasan yang menyilaukan. Dalam sekejap, itu adalah tangan manusia, dan dalam sekejap, itu menjadi cakar burung gagak. Itu terus berubah, dan akhirnya menjadi cakar di udara. Ledakan. Lonceng Donghuang bereaksi dan berubah menjadi pelangi emas, terbang menuju tempat Zhang Fan berada. Di tempat semula, terdengar suara keras yang menembus langit dan bumi. Pilar cahaya berkabut yang kacau, dengan aura yang dapat memusnahkan segalanya, menghubungkan langit dan bumi. Di atas, ia menghancurkan penghalang nebula tiga gagak nirvana dan pedang kita terbatas. Di bawah, ia menembus tanah dan fondasi batu pulau, dan langsung menuju ke laut tak terbatas. Itu adalah kaisar timur gagak emas, kekacauan siklus surgawi. Di bawah pilar cahaya yang kacau, raungan naga terakhir dimusnahkan, dan hanya dua titik cahaya yang tersisa. Bola naga dan setengah ekor naga. Kaisar iblis tingkat ketujuh, varian naga, naga es, mati pada saat jiwa baru lahirnya selesai. 554. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Aura pembunuhnya perlahan memudar, dan wujud Dharma gagak emas di belakangnya berangsur-angsur menjadi kabur. Lonceng Donghuang berubah menjadi pelangi emas dan menghilang di antara kedua alisnya. Setelah jatuhnya Frost cintipede tingkat ketujuh, ia menghilang begitu saja. Debu mengendap, semuanya akhirnya berakhir. Pada saat ini, Zhang Fan menghela napas panjang, dan senyum puas muncul di wajahnya. Senyuman ini bukan karena bola naga, ekor naga, dan telur naga yang begitu dekat dengannya, melainkan karena kepuasan yang amat sangat dan rasa pencapaian yang tiada taraf karena akhirnya ia dapat melihat hasilnya setelah berpuluh-puluh tahun bekerja keras. Saat itu, setelah melihat teror namong uang dari gelang burung vermilien, Zhang Fan mengerti apa yang harus dia kejar. Setelah itu, ia memahami wujud Dharma tanpa hambatan apapun. Setelah ia membentuk intinya, ia bekerja tanpa lelah selama puluhan tahun untuk menemukan bahan-bahan langka dan batu-batu dari gunung-gunung lain. Ketika ia memurnikan, ia menggabungkan pengetahuannya tentang pemurnian senjata, teknik rahasia lonceng pemikat dewa, teknik rahasia segel pemunci langit, keajaiban teknik pemusnahan tiga gagak, dan kekuatan magis bintang-bintang. Kombinasi wujud Dharma dan harta karun ajaib menghasilkan kekuatan yang mengejutkan yang jauh melampaui levelnya. Hari ini, Zhang Fan akhirnya mencapai dan bahkan melampaui namong uang, yang dulu dia kagumi. Tanpa sadar, Zhang Fan dengan lembut mengusap ruang di antara kedua alisnya dan melihat ke arah timur. Secara samar-samar, dia tampak dapat melihat pegunungan lianyun yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Masih ada waktu. Tidak akan butuh waktu bertahun-tahun. Saat aku, Zhang Fan, kembali, seluruh provinsi Qin dan seluruh sekte akan terkejut. Perlahan-lahan mengepalkan tangannya, mata Zhang Fan penuh dengan tekat. Pada saat ini, sinar cahaya kacau yang menghubungkan langit dan bumi secara bertahap menyusut dan menghilang, dan kekuatan yang dapat memusnahkan segalanya juga menghilang di antara langit dan bumi. Melihat sinar cahaya itu, senyum tersungging di wajah Zhang Fan. Sebenarnya, ini bukan kekuatan terbesar. Jika dia tidak memindahkan lonceng Kaisar Timur untuk serangan terakhir dan membiarkan kekuatan tak terbatas bergema di dalam tubuh lonceng, menumpuk dan akhirnya meletus dengan kekuatan yang mengerikan, dia takut semua yang ada di dalam tubuh lonceng akan benar-benar menjadi kacau. Mutiara naga itu mungkin bisa bertahan, tetapi setengah dari ekor naga, bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Tetapi dia tidak melakukannya, bukan karena dia tidak bisa, melainkan karena dia tidak mau. Lagi pula, lonceng Dong Huang belum lama disempurnakan. Meskipun disempurnakan dengan darah dan dipelihara dalam tubuhnya, lonceng itu belum mencapai kekuatan puncaknya yang sebenarnya. Jika kekuatan sebesar itu meletus darinya, lonceng itu pasti akan rusak. Kecuali jika itu adalah musuh Bebu Yutan, Zhang Fan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Melihat bahwa sinar cahaya yang kacau itu akhirnya benar-benar musnah, seluruh dunia juga tampak jauh lebih gelap. Zhang Fan menghela napas lega, melambaikan tangannya, dan mengambil taskiankun milik Nyonya Tuah Huo ke tangannya. Ada sesuatu di dalamnya yang ingin dia dapatkan. Pada saat yang sama, separuh ekor naga, bola naga, dan telur naga, juga terbang di depannya seolah-olah itu. Hah! Mata Zhang Fan berbinar gembira. Sebelum sempat memeriksa benda-benda ini, tiba-tiba dia mendapat ide. Dia melihat lubang di langit yang dibuat oleh sinar cahaya yang kacau. Seluruh pulau telah ditutupi oleh penghalang energi pedangnya dan nebula penenang tiga gagak. Di satu sisi, itu untuk mencegah orang-orang di pulau itu melarikan diri, dan di sisi lain, itu untuk mencegah para ahli di pulau itu memata-matai mereka. Bagaimanapun, dia dan Hansuan sama-sama berada di puncak alam formasi inti. Pada akhirnya, keduanya memiliki kekuatan alam jiwa baru lahir. Mustahil untuk tidak menarik perhatian monster di pulau itu. Dia tidak peduli dengan perhatian orang lain. Dia hanya tidak ingin terlibat dengan kakeknya dan yang lainnya. Apa lagi yang perlu ditakutkan? Sama seperti sekarang, di lubang sinar cahaya yang kacau, ada empat indera ilahi yang kuat di langit. Mereka tampaknya sedang memata-matai dan berkomunikasi satu sama lain. Ada aura yang kuat dan brutal, yang bahkan lebih kuat daripada Hansuan setelah ia mencapai alam jiwa baru lahir. Empat monster di alam jiwa baru lahir. Itu mengesankan. Zhang Fan mencibir. Dari keempat indera ilahi, dia hanya mengenali satu di antaranya. Itu adalah Sutuntian, yang baru saja berpisah dengannya belum lama ini. Meskipun dia tidak mengenali tiga lainnya, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka adalah iblis besar metamorfosis. Baru saja, ketika Hansuan mencapai alam jiwa baru lahir, meskipun dia telah melakukan banyak trik, tidak mungkin untuk menutupinya. Di mata monster-monster ini, tidak ada yang lebih menarik perhatian daripada ini. Sekarang debu sudah meredah, mereka tentu akan datang untuk memeriksa. Merasakan maksud menyelidiki dari keempat indera ilahi, Zhang Fan tersenyum tipis. Dia tidak bermaksud menahan diri. Sebaliknya, dengan sebuah pikiran dalam benaknya, nebula nirvana tiga gagak tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi kis spiritual yang kacau tak berujung, mengaduk lautan dalam radius beberapa mil. Ledakan Sebuah lukisan yang menutupi seluruh pulau muncul di langit. Seolah dikendalikan oleh tangan raksasa, lukisan itu tertutup dan berubah menjadi aliran pedangki yang jatuh ke tangan Zhang Fan. Pada saat itu, seluruh pulau telah dibersihkan. Aliran pedangki keluar dari tubuh Zhang Fan. Bersama dengan penghalang pedangki yang belum menghilang di sekitar pulau, aliran itu melesat ke langit seperti pilar yang tak terhentikan. Niat pedang yang dahsyat dan dapat menghancurkan segalanya dan siapa saja yang menghalangi jalannya akan mati, dapat dirasakan dengan jelas bahkan dari jarak puluhan li. Dengan tindakan ini, Zhang Fan mengulurkan kedua tangannya dan membuat gerakan mencengkeram. Setengah ekor naga dan mutiara naga, di bawah cengkeraman teknik penangkapan kibawaan, naik ke udara dan terbang ribuan kaki ke langit, sepenuhnya terpapar pada indera ilahi dari empat monster di alam jiwa baru lahir. Apakah kamu tidak ingin melihat siapa yang telah mencapai alam jiwa baru lahir? Saya akan menunjukkannya sekarang juga. Wajah Zhang Fan penuh dengan ejekan. Dia ingin melihat bagaimana keempat monster di alam jiwa baru lahir akan bereaksi ketika mereka melihat nasib alam jiwa baru lahir Han Meng yang baru saja maju. Dia tidak khawatir mereka akan menyakitinya. Keempat indera dewa datang ke sini untuk memprovokasinya. Tindakan Zhang Fan juga merupakan provokasi. Itu adalah balas dendam. Para kultifator di level ini, baik manusia maupun iblis, semuanya adalah pahlawan di generasi mereka. Di mata mereka, hanya ada bukti kekuatan yang nyata. Dengan kekuatan, mereka bisa setara dengan mereka. Tanpa kekuatan, mereka hanyalah semut yang bisa dibunuh dengan mengangkat tangan. Bagaimana mereka bisa menganggap serius mereka? Zhang Fan melakukan ini untuk menunjukkan kekuatannya. Efeknya persis seperti yang diharapkannya. Apa? Hampir ketika ekor setengah naga dan mutiara naga muncul di depan keempat indera dewa, empat suara kejutan terdengar jelas melalui getaran indera dewa. Pada saat ini, Zhang Fan jelas merasakan bahwa keempat indera ketuhanannya membeku sesaat, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapan mereka. Seketika, keempat indera dewa itu saling bersentuhan dan mundur tanpa ragu-ragu. Mereka tidak punya sedikitpun niat untuk mengintip situasi di pulau itu. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Saat ekor naga dan mutiara naga jatuh dari langit, keempat indera ilahi menghilang secepat mereka datang. Jika bukan karena kispiritual yang diaduk oleh indera ilahi yang kuat yang belum tersebar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Brengsek Yang tidak diperhatikan Zhang Fan adalah bahwa di antara keempat indera ilahi, yang paling dikenalnya tidak banyak berhubungan dengan tiga indera lainnya. Ia hampir menjadi yang pertama mundur dan kembali ke gunung yang tertutup awan dan kabut. Anak ini terlalu licik. Su Tuntian menggerogoti seluruh kaki sapi seolah-olah sedang melampiaskan kekesalannya. Ia bahkan mengunyah tulang-tulangnya dan menelannya. Suara kunyahannya membuat bulu kuduk berdiri, seolah-olah ia sedang mengunyah tulangnya sendiri. Memikirkan pesan aneh yang dikirim ketiga, sahabat lamanya, sebelum dia pergi, Su Tuntian tidak dapat menahan senyum pahit. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Zhang Fan memilih untuk membunuh orang hari ini, dan mengapa dia mengunjunginya di hari yang sama. Ternyata dia ingin ketiga orang itu memusatkan perhatian mereka padanya. Tidak ada cara lain, siapa yang menyeru Zhang Fan langsung lari keluar dari gua tempat tinggalnya untuk membunuh orang. Jika dia mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia, siapa yang akan percaya? Lupakan saja, kali ini aku akan membiarkanmu memanfaatkanku. Sebagai iblis tingkat tujuh dan ahli jiwa baru lahir, bisakah dia masih tanpa malu menjelaskan bahwa anak ini tidak ada hubungannya dengan dia? Dia tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Tetapi, trik yang bagus sekali. Transformasi naga es, tahap jiwa baru lahir lanjutan, lolongan hantu, dan hukuman langit dan bumi. Ketika itu terjadi, dia pikir anggurnya sia-sia. Dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Anak ini tidak bisa dipermalukan begitu saja. Dia benar-benar punya banyak rahasia. Tidak peduli seberapa baru seorang ahli Naschen Sol, dia tetaplah seorang ahli Naschen Sol. Jika dia masih memandang rendah seseorang yang dapat membunuh ahli seperti itu, maka reputasinya sebagai Transformate Great Demon akan sia-sia. Setelah keempat indera dewa itu mundur, Zhang Fan perlahan-lahan menyingkirkan barang rampasan perang. Dia tentu saja tidak tahu betapa tertekannya Sutuntian. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Niat awalnya adalah menggunakan tikus besar itu sebagai perisai. Paling-paling sekembalinya dia akan menemani tikus besar itu makan makanan yang banyak. Sambil tersenyum, Zhang Fan bersiul, dan Perimoling, Biling, dan tiga bayi iblis terbang kembali dan disingkirkan. Perimoling dan Biling baik-baik saja, tetapi tiga bayi iblis sangat gembira. Mereka terbang mengelilingi Zhang Fan lagi dan lagi, dan baru setelah beberapa lama mereka dengan enggan kembali duduk bersilah di lautan kesadarannya. Jalan yang ditempuh bayi iblis pada akhirnya adalah jalan iblis. Ketiga bocah malang itu telah mengikuti Zhang Fan selama puluhan tahun, dan bahkan belum pernah mencicipi darah. Sekarang, mereka akhirnya bisa makan daging. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan tersenyum tipis. Begitu dia menggerakkan kakinya, beberapa kaki di depannya, entah itu tanah, batu, pohon tumbang, atau bahkan embun beku yang terbentuk oleh kemampuan sihir lipan dingin, semuanya berubah menjadi debu dan berhamburan tertiup angin. Hem. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan mengerti. Baru saja, lonceng Golden Crow Dong Huang tidak hanya membunuh ahli Naschen Sol yang baru saja naik, tetapi juga mengubah seluruh pulau menjadi pulau lapuk di laut. Fondasinya hancur, dan hanya tampilan luarnya yang tersisa. Itu bagus juga. Zhang Fan tersenyum. Orang bisa membayangkan ekspresi wajah orang-orang yang datang kemudian dan melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi aliran cahaya yang melintas di cakrawala. Di dalam gua Sutuntian, sesosok tubuh melangkah masuk. Sebelum dia mendekat, sebuah suara yang jelas terdengar. Raja pemakan surga, apakah anggurnya hangat? 555. Raja pemakan surga, apakah anggurnya hangat? Di dalam gua tempat tinggal Sutuntian, Zhang Fan melangkah masuk perlahan. Sebelum dia mendekat, suaranya yang jernih telah menyebar ke seluruh gua tempat tinggal itu. Di belakangnya, awan-awan yang memenuhi langit membentang dan berkumpul bersama. Jalan yang khusus dibuka untuknya menjadi tak terlihat. Pada saat ini, Zhang Fan telah duduk dengan santai di tempat duduknya semula. Begitu dia selesai berbicara, Sutuntian membuka dan menutup mulutnya sedikit. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, dua api iblis di bawah es itu tampak tertiup oleh embusan angin. Dengan suara, Pak, mereka padam seperti lentera. Saat api iblis padam, tampaknya waktunya tepat. Air jernih dicangkir es beriak sedikit, dan beberapa gelembung meletus. Dalam sekejap, aroma yang sangat jelas menyebar. Baik Sutuntian maupun Zhang Fan, keduanya tak kuasa menahan diri untuk menggerakkan hidung mereka. Aromanya menyerbu hidung mereka dan sensasi yang jelas langsung masuk ke paru-paru mereka. Pada saat inilah Zhang Fan benar-benar percaya bahwa ekspresi kesakitan tikus besar sebelumnya bukanlah sebuah sandiwara. Itu memang hal baik yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Hahaha. Sambil saling memandang, keduanya tertawa serempak. Awalnya, ketika Zhang Fan berkata, apakah anggurnya hangat, dia hanya bercanda. Dia tidak menyangka bahwa anggur es itu benar-benar hangat saat ini. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Setelah tertawa, keduanya tidak berkata apa-apa lagi. Mereka mengangkat cangkir mereka sebagai tanda salam dan masing-masing menyesapnya. Begitu anggur roh es masuk ke mulutnya, ekspresi Zhang Fan berubah. Aroma yang jernih, dengan rasa dingin yang tak tertahankan, memasuki organ-organnya, memasuki tulang-tulangnya, dan menembus ke dalam jiwanya. Rasanya seolah-olah seluruh jiwanya telah membeku. Namun, pembekuan semacam ini tidak seperti saat ia bertarung dengan frost jentipe D, yang membuat pikirannya terasa lambat. Sebaliknya, itu adalah semacam kondensasi, semacam perasaan yang sangat berat, seolah-olah ia meringkuk bersama dalam dingin. Bagus. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan menghela nafas lega dan memuji dengan murah hati. Meskipun dia baru meminumnya seteguk, dia sudah tahu bahwa anggur jiwa es ini sama sekali tidak dibuat untuk memuaskan keinginan akan makanan enak, dan efek sebenarnya adalah untuk melembutkan dan memadatkan jiwa, membuatnya menjadi kental dan jernih. Kadang-kadang menggunakannya seperti ini cukup bermanfaat, dan jika diakumulasikan dalam jangka waktu yang lama, akan bermanfaat untuk menghancurkan inti emas untuk membentuk jiwa baru lahir dan inti jiwa di masa mendatang. Haha, ini barang bagus, kan? Menurutku, saudaraku, kalau saja nenek tua Ice Phoenix itu tidak terlalu. Di tengah-tengah perkataannya, ekspresi Sutuntian tiba-tiba berubah, dan dia melihat keluar gua tempat tinggalnya. Melihatnya seperti ini, Zhang Fan tahu bahwa sesuatu telah terjadi, tetapi bagaimanapun juga ini adalah gua tempat tinggal Sutuntian, dan tidak dibatasi oleh formasi susunan. Zhang Fan tidak bisa. Tepat saat dia hendak bertanya, Sutuntian menarik pandangannya sambil tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Sama seperti saat dia menyambut Zhang Fan, penghalang kabut di lereng gunung terbelah, memperlihatkan sebuah lorong. Kali ini, bukan karena ada orang yang datang, mereka hanya ingin Zhang Fan melihat kejadian itu. Melihat ini, Zhang Fan menganggup sedikit dan melepaskan indera ketuhanannya untuk memindai area tersebut. Hmm, menarik. Lagi pula, dia baru saja menyelesaikan pertarungannya dengan Han Chi, dan melihat bahwa ekspresi tikus itu ada hubungannya dengan dirinya, Zhang Fan segera mengarahkan indera keilahiannya ke Pulau Api Es. Benar saja, dia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya di sana. Beberapa sosok berdiri di tepi Pulau Api Es, dengan hati-hati melepaskan indera ketuhanan mereka untuk mencari-cari. Sebagian besar orang-orang ini berada pada tahap pembentukan inti, dan salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua berjubah biru yang berada pada tahap akhir pembentukan inti. Jika bukan karena indera ketuhanan Zhang Fan tidak lemah, dia tidak akan bisa lolos dari deteksinya. Lelaki tua berjubah hijau itu berdiri di paling depan. Di sampingnya ada dua atau tiga orang kultifator setengah baya. Mereka semua patuh mengikutinya dari belakang. Tidak peduli seberapa lambatnya dia berjalan, mereka tidak terburu-buru sama sekali. Seolah-olah mereka sangat mengaguminya. Orang tua ini adalah pemburu binatang iblis yang terkenal di pulau terpencil besar kita. Dia telah berada di pulau ini selama ratusan tahun dan memiliki persahabatan dengan kami, orang-orang tua. Saat Zhang Fan memperhatikan, dia mendengar suara santai sutuntian. Oh, seorang pemburu binatang iblis. Zhang Fan tersenyum. Dia tahu bahwa ini adalah tipe orang yang sangat diperlukan di dunia kultifasi abadi. Sebagian besar kultifator nakal mengandalkan tipe orang ini untuk mendapatkan sumber daya kultifasi agar bisa maju lebih jauh. Bagi lelaki tua ini, bisa sampai ke tempatnya saat ini adalah hal yang luar biasa. Lelaki tua berjubah biru itu mengandalkan perburuan binatang iblis untuk mencapai tingkat kultifasinya saat ini. Tepat saat Zhang Fan dan sutuntian sedang berbicara, lelaki tua itu berhenti di tepi pulau untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, ayo pergi. Penatualin, bukankah kita akan masuk untuk melihatnya? Pada saat ini, seorang kultifator setengah bayar yang sedikit lebih muda tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Masuk, kamu masuk saja. Orang tua ini tidak akan menemanimu. Aku masih ingin mempertahankan hidupku dan mendapatkan lebih banyak batu roh. Lelaki tua berjubah biru itu berkata tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Sebelum dia selesai berbicara, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya, langsung menuju ke pulau terpencil yang hebat. Selain kultifator setengah bayar yang telah berbicara, meskipun yang lain enggan berpisah, mereka dengan patuh mengikuti di belakang lelaki tua itu dan segera pergi. Hanya ekspresi kultifator setengah bayar itu yang tidak yakin. Tepat saat dia hendak pergi, dia teringat akan kemampuan biasa lelaki tua itu dan tidak bisa menahan keraguan. Tepat pada saat itu, gelombang besar tiba-tiba muncul di laut dan menghantam pulau itu. Awalnya ini adalah pemandangan yang biasa saja. Setelah bertahun-tahun diterjang ombak yang tak terhitung jumlahnya, bukankah pulau besar ini masih berdiri tegak? Tanpa diduga, di bawah gelombang ini, seperti tanah longsor, seluruh pulau runtuh di depan pembudidaya setengah bayar seperti batu yang telah terkikis oleh angin dan pasir selama puluhan ribu tahun. Seluruh pulau berubah menjadi debu seukuran butiran dan bergabung dengan gelombang. Dalam sekejap, gelombang kecil itu langsung menembus seluruh pulau. Seolah-olah seluruh fondasi telah hanyut dan seluruh penyangga telah musnah. Dalam sekejap mata, seluruh pulau lenyap di bawah gelombang kecil ini. Beberapa saat yang lalu, terumbu karang yang mengjulang tinggi, pegunungan yang bergelombang, hutan hijau yang rimbun, tanah yang hangus, dan embun beku semuanya lenyap. Bahkan pulau yang telah ada selama puluhan ribu tahun itu seperti benteng di atas pasir, runtuh tanpa jejak. Di depannya terdapat hamparan air laut datar yang tiba-tiba menjadi keruh dan berangsur-angsur mencair. Wajah kultifator setengah bayak itu langsung berubah pucat tanpa jejak darah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua berjubah biru itu berlari begitu cepat. Dia memang sangat berpengalaman. Dia pasti telah menentukan situasi di sini dan menebak bahwa ini adalah medan pertempuran para pembudidaya kuat. Di tempat seperti ini, bahkan jika ada harta karun, itu bukanlah sesuatu yang tidak penting yang bisa mereka manfaatkan. Jika mereka tidak berhati-hati dan menemukan rahasia, mereka bahkan bisa kehilangan nyawa. Memikirkan hal ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tanpa sepatah katapun, dia berbalik dan buru-buru mengejar lelaki tua berjubah biru itu. Betapa mengesankan, betapa mematikannya. Melihat ini, Zhang Fan tersenyum dan berbalik untuk melihat Sutuntian bertepuk tangan. Hanya jejak pertempuran saja sudah dapat menakuti para kultifator dengan level yang sama hingga melarikan diri. Niat membunuh yang begitu mengesankan, aku malu dengan kekuranganku. Raja, Anda terlalu baik. Zhang Fan tersenyum. Jangan panggil aku raja, kita semua berada di pihak yang sama, jadi panggil saja aku saudara. Pada saat ini, perilaku Sutuntian tidak seperti perilaku seorang iblis besar setingkat penguasa yang dapat menguasai suatu wilayah, tetapi lebih seperti penjahat lokal. Haha, bagus. Kakak Su, tolong. Zhang Fan tertawa dan tidak meragukannya lagi. Dia mengangkat cangkirnya dari jauh dan meminumnya dalam sekali teguk. Sutuntian tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya saat melihat Ye Zichen minum sepuasnya. Dia telah menghabiskan porsinya dalam satu tegukan. Dia dengan paksa mengalihkan pandangannya dan, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, menghela nafas lega. Tidak buruk, tidak buruk. Hmm. Untung saja aku tidak bertemu denganmu saat pertama kali aku berubah. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar. Kakak, kamu mengolok-olok aku. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pada saat yang sama, dia bingung. Mengapa Sutuntian tiba-tiba bersikap begitu sopan? Ketika dia maju ke tahap Naschen Sol, saudaranya sirat pasti berada di sisinya untuk melindunginya. Bagaimana mungkin seseorang memanfaatkan situasi ini? Lebih jauh lagi, meskipun itu adalah binatang iblis yang tidak memiliki keluarga atau teman, ia akan tetap memiliki firasat sebelum berubah dan secara alami akan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Tidak seperti Frostcenti Pede, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, ia tidak punya pilihan selain berubah tepat di depan Zhang Fan, yang mengakibatkan malapetaka ini. Menghadapi tatapan Zhang Fan yang sedikit bingung, Sutuntian menggelengkan kepalanya. Saudaraku, kamu menggunakan aku sebagai tameng dan membuat orang-orang tua itu tidak senang. Bukankah seharusnya kamu memberiku kompensasi? Oh, kalau begitu apa yang kamu inginkan, saudaraku. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah dan dia masih tersenyum. Namun dalam benaknya, dia sedang menghitung. Bahkan dengan kekuatan sihir mereka, mustahil bagi mereka untuk mengetahui apa yang telah dia peroleh di Pulau Api Es. Apa maksud tikus besar ini? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Sutuntian menjilat bibirnya dan memberikan jawabannya. Kak, ekor ikan loah itu, kamu tidak begitu membutuhkannya, ya? Awalnya baik-baik saja, tetapi menjelang akhir, dia hampir meneteskan air liur. Eh! Zhang Fan tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dimaksud Sutuntian. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menyekat tas kian kunnya. Setengah dari ekor naga biru es muncul di tanah. Ini dia, terserah padamu, saudaraku. Dia benar-benar tidak membutuhkan separuh ekor naga ini. Apa yang bisa dia lakukan dengannya? Paling banter, ia bisa memurnikannya menjadi cambuk dan menggunakannya sebagai ikat pinggang. Jika itu adalah Frost Dragon yang utuh, dia mungkin bisa menempahnya menjadi harta karun. Namun, sangat disayangkan bahwa bahkan setengah dari Naschen Sol yang baru terbentuk telah berubah menjadi debu di Primal Chaos. Untungnya, dia telah meninggalkan Dragon Org. Jika tidak, dia akan menangis sejadi-jadinya. Benar sekali, benar sekali. Aku sudah lama memikirkan hari ini. Aku sudah lama ingin menyembeli seekor ikan loah. Akhirnya, aku sudah menunggu. Pelayan Sambil menggosok kedua telapak tangannya, Sutuntian memerintahkan para pelayan untuk membawa setengah ekor naga itu dan memasaknya dengan baik untuk semangkuk sup yang lesat. Setelah waktu yang lama, dia berbalik dan berkata kepada Zhang Fan, yang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Momong-momong, saudaraku, aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Kemudian dia berpikir sejenak dan menambahkan karena takut Zhang Fan tidak tertarik. Ada banyak wanita cantik. 556. Banyak sekali wanita cantik. Sutuntian menatap wajah Zhang Fan dengan tatapan membara, hanya untuk melihat bahwa entah itu kabar baik atau wanita cantik, Zhang Fan tetap tenang. Paling banter, Zhang Fan akan menatapnya dengan senyum tipis, tanpa ada niat untuk menanggapi. Sutuntian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan minat yang menurun. Aneh, mengapa trik ini tidak berhasil padamu? Itu jelas. Saat berbicara, suaranya seperti tersangkut di mulutnya. Bahkan dengan pendengaran Zhang Fan, dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Saudara Su, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku siap mendengarkan. Zhang Fan menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, baiklah. Sutuntian menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sangat tidak senang karena tidak dapat menggoda Yefutian. Dengan lesu, dia menggambar garis di udara dan berkata, Saudaraku, lihat. Suaranya belum menghilang saat cakar berminyak itu melesat lewat, dan energi spiritual berkumpul di segala arah. Riak-riak itu berkilauan, membentuk pemandangan yang berkilauan dan tembus cahaya. Pada akhirnya, itu memadat menjadi cermin yang bening. Hem, teknik cermin air. Ekspresi Zhang Fan berubah. Jurus yang baru saja ditunjukkan Sutuntian benar-benar mengejutkannya. Meskipun teknik cermin air terdengar biasa saja, sebenarnya itu adalah teknik yang sangat ajaib. Konon, para ahli kuno dapat mengandalkan teknik ini untuk menampilkan apa yang terjadi puluhan mil jauhnya. Suara dan gambarnya tidak akan menyimpang. Bisa dikatakan misterius dan luar biasa. Tepat saat raut wajah Zhang Fan berubah, suara malas dari kutau terdengar, wah, tidak perlu melihat. Teknik cermin air ini adalah versi tikus. Seharusnya ada semacam cermin di dalam gua, dan itu hanya bisa ditampilkan dengan bantuan benda-benda itu. Teknik cermin air yang sesungguhnya telah lama hilang seiring dengan runtuhnya sekte bunga cermin bulan air. Melihat gambar di cermin air yang berangsur-angsur menjadi lebih jelas, Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri dan berpikir, semakin tua si jahe, semakin bijak si jahe. Sekali lihat, aku bisa melihat misterinya. Faktanya, tempat yang terungkap di cermin air itu jelas berada di suatu tempat di gua tikus. Mendengarkan percakapan para wanita di dalamnya, tidak ada keraguan tentang itu. Seperti yang dikatakan Sutuntian, ada beberapa wanita cantik, dan di antara mereka, ada suara wanita yang familiar yang datang dari cermin air. Kakak senior tertua, aku penasaran apakah Patriark Devoring Heaven dapat meyakinkan orang itu untuk membantu kita. Yao Guang, jangan khawatir. Karena Patriark Devoring Heaven telah berbicara, dia tentu akan berbicara untuk kita. Yang berbicara adalah dua wanita muda yang mengenakan pakaian konstelasi bintang. Yang lebih muda adalah Yao Guang, yang pernah bertemu Zhang Fan sebelumnya. Kakak bela diri tertua, yang lain tampak sedikit lebih tua, dan alisnya tidak selembut para kultifator alam pengguncang cahaya. Sebaliknya, alisnya sedikit keras kepala, seperti jiwa kepahlawanan seorang pria. Bukan hanya mereka berdua yang muncul di cermin air, melainkan total tujuh murid perempuan Sterry Hall. Tepat saat ekspresi Yao Guang mulai tenang, sebuah suara acu-ta'acu terdengar, mungkin tidak demikian. Bahkan jika leluhur langit pemakan tulus dalam membantu kita, ahli yang tidak dikenal itu mungkin tidak mau membantu kita. Pemilik suara ini berdiri dalam kegelapan. Jika seseorang tidak memperhatikan, akan mudah untuk mengabaikannya. Meskipun dia mengenakan pakaian berbintang yang sama, untuk beberapa alasan, ketika dia mengenakannya, dia mengeluarkan perasaan dingin, menyebabkan orang-orang secara tidak sadar mengabaikannya. Megres, apa yang kamu katakan? Patriarch Devoring Heaven adalah monster berubah bentuk hebat di puncak peringkat ketujuh. Bahkan kami, Star Venerable, harus memberinya sedikit muka. Beranikah orang itu menolak? Di antara ketujuh wanita itu, yang paling tinggi menyela dan bertanya. Orang ini lebih tinggi dari orang kebanyakan. Berdiri di sana, dia lebih tinggi satu kepala dari ke enam orang lainnya. Tubuhnya bugar dan indah. Hanya dengan berdiri di sana, dia membuat orang merasa bahwa dia adalah seekor cita. Kayang, bukankah kamu baru saja melihatnya? Sebelum Megres, yang tampaknya selalu berada dalam kegelapan, dapat berbicara, saudari bela diri tertua menyela, kekuatan sihir orang ini tidak lebih lemah dari seorang Naschen Sol Venerable. Dia bahkan dapat membunuh Frost Dragon tingkat ketujuh. Pulau sebesar itu hancur setelah kejadian itu. Bagaimana mungkin seorang ahli tingkat atas seperti itu dapat dimanipulasi oleh orang lain? Begitu dia mengatakan itu, semua orang teringat akan kejadian yang baru saja mereka lihat. Mereka semua terdiam dan hanya bisa menunggu hasilnya dengan tenang. Hah! Yao Guang, Zhang Fan dapat melihat penampilan ketujuh wanita tersebut, dan beberapa kalimat yang tidak jelas, namun Zhang Fan dapat memperoleh banyak informasi. Orang, yang mereka bicarakan tentu saja dirinya sendiri, dan ketujuh orang di antara mereka diberi nama berdasarkan tujuh bintang, Dube, Merak, Peda, Megres, Alyot, Kayang, dan Yao Guang. Hanya mereka, mereka bisa menyebut diri mereka tujuh bintang. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan senyum dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Melihat bahwa dia telah kehilangan minat, Su Tuntian melambaikan tangannya dan cermin air itu pecah. Ketujuh wanita dan suara mereka langsung menghilang tanpa jejak. Zhang Fan tidak menyembunyikan keterkejutannya, dan dia juga tidak perlu menyembunyikannya. Su Tuntian tentu saja melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, Apa, apa pendapatmu tentang mereka? Mereka biasa saja. Zhang Fan meregangkan tubuhnya dan berkata dengan santai, Aku pernah melihat Yao Guang bertarung secara kebetulan, tetapi dia baru saja mencapai formasi inti. Mengapa kamu begitu peduli dengan mereka? Dari perkataan Big Deeper, dia tahu bahwa Su Tuntian telah setuju untuk membantu mereka, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Saudaraku, jangan meremehkan mereka. Su Tuntian tersenyum, tetapi tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, ia menjelaskan asal-usul ketujuh orang itu secara kasar. Seperti yang diketahui Zhang Fan, mereka berasal dari Aula Kosmik dan merupakan tujuh utusan generasi ini. Lebih dari seribu tahun yang lalu, ketika Yang Mulia Bintang pertama mendirikan Aula Kosmik di Pulau Bintang, Pulau Bintang menjadi pemimpin Kepulauan Tricahaya Matahari, Bulan, Bintang, dan Yao Guang. Aula Kosmik juga merupakan vaksin nomor satu dan jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Zhang Fan. Di Aula Berbintang, selain Yang Mulia Bintang tertinggi, ada tujuh utusan Agung, Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, dan Al-Qaid. Ketujuh gelar ini sesungguhnya melambangkan tujuh metode kultivasi yang diwariskan oleh Yang Mulia Bintang pertama. Utusan dari setiap generasi adalah para kultivator yang paling ahli dalam metode kultivasi masing-masing. Oleh karena itu, tingkat kultivasi mereka tidak merata, dan kecakapan bertarung mereka juga berbeda. Misalnya, di antara tujuh utusan generasi ini, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi adalah kakak senior tertua Dube. Tingkat kultivasinya baru saja memasuki tahap pembentukan inti akhir dan dapat dikatakan sebagai anak ajaib generasi ini. Kalau saja tidak karena fakta bahwa Yang Mulia Bintang setiap generasi adalah laki-laki, dengan bakatnya, dia mungkin saja bisa menjadi kandidat Yang Mulia Bintang. Tujuh utusan ini tidak memiliki kekuatan yang berarti, tetapi ketika ketujuh orang itu bersatu dan menggunakan teknik Bintang Agung, mereka tidak dapat diremehkan. Pada titik ini, bahkan ekspresi Sutuntian secara tidak sadar berubah serius. Oh, tolong jelaskan lebih lanjut, saudara. Sesuatu yang bisa membuat tikus besar ini begitu serius jelas bukan sesuatu yang sederhana. Zhang Fan tertarik. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan bertanya. Ketika tujuh kemampuan ilahi bintang berkumpul, keberuntungan, kemakmuran, dan umur panjang meningkat. Di seluruh dunia, baik di zaman kuno maupun modern, aku hanya melihat satu kemampuan ilahi yang dapat meningkatkan umur panjang seseorang. Suara Sutuntian terdengar sedikit penuh rasa iri dan rindu saat ia berbicara. Yang dibicarakannya adalah alasan mengapa tujuh utusan dihargai dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itu adalah kemampuan ilahi yang berhubungan dengan umur panjang. Kemampuan ilahi ini disebut cahaya ilahi sembilan bintang surga. Sinar cahaya ilahi dapat menarik bintang-bintang di langit dan menentukan nasib seseorang. Itulah asal-muasal namanya. Ketika tujuh utusan berkumpul dan kemampuan ilahi digunakan, kemanapun cahaya ilahi lewat, itu dapat meningkatkan umur panjang seseorang. Apa yang dihargai oleh para penggarap abadi, selain dari kekuatan dahsyat mereka yang memungkinkan mereka bergerak tanpa hambatan di dunia, adalah rentang hidup mereka yang panjang yang tidak akan membusuk bersama tanaman. Kemampuan ilahi ini ditujukan pada titik ini. Selama seseorang menjadi penggarap abadi, seseorang tidak dapat mengabaikan rentang hidup mereka. Sembilan bintang surga cahaya ilahi. Apakah bisa menambah umur seseorang? Dalam sekejap, ekspresi Zhang Fan berubah, dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Jangan khawatir, kakak, biar aku saja yang menyelesaikannya. Sutuntian melambaikan tangannya dan melanjutkan, cahaya ilahi dari takdir bintang sembilan surga tidak datang tanpa harga. Terlepas dari apakah itu efektif atau tidak, selama itu mengurangi satu tahun masa hidup seseorang, tujuh bintang juga akan kehilangan satu tahun masa hidup. Zhang Fan mengangguk. Ini tidak aneh. Aturan langit dan bumi tidak dapat diubah oleh kemampuan ilahi. Wajar saja jika membayar harganya. Membalikkan kemampuan ilahi dan meningkatkan umur seseorang selama satu tahun, ketujuh orang itu harus membayar sepuluh kali lipat harganya. Sutuntian tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia tentu saja tidak merasa kasihan pada utusan tujuh bintang, tetapi karena dia tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi ini dengan bebas. Jika dia tidak membayar harga yang begitu mahal, bukankah dia akan dapat hidup selamanya? Ah, sayang sekali. Zhang Fan juga menghela nafas. Sungguh disayangkan. Membayar tujuh puluh kali lipat harga untuk mendapatkan satu tahun umur tidaklah sepadan. Berdasarkan tingkat kultivasi ketujuh orang ini, cahaya ilahi sembilan surga hanya dapat digunakan oleh para kultivator pada tahap pembentukan inti dan di atasnya. Tujuh Grandmaster pembentukan inti hanya dapat meningkatkan rentang hidup mereka tiga puluh hingga empat puluh tahun, sehingga tidak dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan. Cahaya itu hanya akan berguna pada saat-saat kritis. Tampaknya cahaya ilahi sembilan bintang surga hanya berguna dalam mengurangi umur seseorang. Pikirkanlah, saat cahaya ilahi bersinar, rentang hidup seseorang akan habis. Seberapa mengerikankah ini? Bahkan jika tingkat kultivasi seseorang tinggi, selama roh primordialnya belum mencapai tingkat kesempurnaan, seseorang harus menghindari cahaya ilahi ini. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Pulau Tandus Besar mengalami bencana besar. Secara kebetulan, semua iblis besar di pulau itu terluka parah. Saat itu, iblis besar di puncak tahap jiwa baru lahir mendatangkan Malapetaka. Tidak ada seorang pun di Pulau Tandus Besar dan Kepulauan Tiga Cahaya yang dapat melawannya. Hampir semua kultivator terbaik di pulau itu tewas. Pada akhirnya, iblis besar ini pergi ke Pulau Bintang untuk mendatangkan Malapetaka. Yang mulia Bintang tidak punya pilihan selain mengorbankan nyawa semua murid Aula Bintang yang mengolah tujuh seni Bintang untuk menampilkan cahaya ilahi sembilan bintang surga yang terkuat. Hal itu secara langsung mengurangi umur iblis itu hingga batasnya. Dia hampir mati di tempat dan melarikan diri dengan panik. Sejak saat itu, cahaya ilahi sembilan bintang surga menjadi terkenal. Aula Bintang juga telah menjadi sekte nomor satu di Kepulauan Tiga Cahaya. Bahkan para iblis dari Tanah Tandus Besar harus menghormati mereka. 557. Cahaya Bintang Sembilan Surga Zhang Fan Bergumam. Pendapatnya tentang tujuh wanita dari kuil bintang tiba-tiba berubah drastis. Ketujuh orang itu memiliki kekuatan ajaib, jadi dia harus memperlakukan mereka dengan serius. Menurut Sutuntian, Star Venerable ribuan tahun lalu telah mengerahkan cahaya bintang sembilan surga dengan pengorbanan yang besar. Bahkan seorang pria superkuat di puncak alam jiwa baru lahir telah meninggal karenanya. Tidak sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya itu. Tetapi, Zhang Fan menatap Sutuntian sambil tersenyum tipis dan berkata, Kakak, kamu begitu bersemangat membantu mereka. Apakah itu alasannya? Tentu saja tidak. Sutuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku menceritakan ini kepadamu agar kamu tahu bahwa ketujuh gadis itu tidak bisa dianggap enteng, nanti kamu akan menderita. Sutua, alasan mengapa aku setuju membantu mereka adalah karena ini. Saat berbicara, Sutuntian membuka telapak tangannya dan tiba-tiba muncul setitik cahaya bintang. Cahaya bintang yang menyilaukan itu seindah dan sekabur langit tanpa bulan. Meskipun hanya setitik cahaya bintang, namun membuat orang merasa seperti berdiri di bawah nebula dan mata mereka dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Indah? Indah tak berujung. Untuk sesaat, mata itu dipenuhi cahaya bintang yang menggetarkan jiwa. Siapapun yang melihat setitik cahaya bintang ini untuk pertama kalinya akan merasakan hal demikian. Kakak, apa ini? Zhang Fan membutuhkan tekat yang besar untuk mengalihkan pandangannya dari setitik cahaya bintang dan bertanya dengan kaget. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat batu besi kecil berwarna ungu emas dan putih perak di dalam cahaya bintang segera setelah batu itu muncul. Semua cahaya berasal dari batu besi ini. Benda ini disebut star gold. Benda ini unik di tempat ini. Kadang-kadang jarang terlihat dalam seribu tahun, kadang-kadang terlihat berkali-kali dalam seratus tahun. Ketika menyebutkan hal ini, Xu Tuntian tampak teringat sesuatu, dan suaranya tanpa sadar menjadi jauh. Apa gunanya benda ini? Percuma saja. Kata sederhana Xu Tuntian, tidak berguna, hampir membuat Zhang Fan tersedak. Sekilas, dia bisa tahu bahwa ini bukan barang biasa. Dia mengira itu adalah semacam bahan pemurnian tingkat atas atau semacamnya, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Kenapa Anda membuangnya jika tidak berguna? Zhang Fan terdiam beberapa saat. Untungnya, Xu Tuntian menyelesaikan sisa kalimatnya. Ternyata benda ini memang tidak berguna dengan sendirinya, tetapi keberadaannya mirip dengan kunci dan bukti. Hanya dengan benda ini di tangan seseorang dapat memasuki tempat yang disebut starski. Yang disebut, langit berbintang, sebenarnya adalah sebuah pulau. Dengan kata lain, pintu masuknya berada di sebuah pulau. Pulau ini merupakan salah satu pulau terapung di dekat Pulau Desolate Besar. Selama ribuan tahun, pulau ini tidak pernah memiliki lokasi yang pasti, tetapi selama pulau ini muncul, pulau ini akan berada dalam jarak beberapa ratus mil dari Pulau Desolate Besar. Setiap kali muncul, pulau itu akan diselimuti cahaya bintang. Meskipun cahaya bintang itu tampak indah dan menyilaukan, sebenarnya cahaya itu sangat menakutkan. Bahkan iblis besar yang telah berubah wujud menjadi manusia akan tercabik-cabik oleh cahaya bintang yang tak terbatas itu jika mereka mencoba menerobos masuk. Hal ini tentu saja ditandai dengan pengorbanan para senior. Tidak seorang pun tahu berapa tahun pulau terapung ini telah ada, tetapi kedatangan pertama yang diketahui sudah lebih dari seribu tahun yang lalu. Ketika pulau langit berbintang muncul dari laut, lebih dari sepuluh titik cahaya bintang tiba-tiba melesat keluar dan terbang ke segala arah dalam sekejap. Setelah bertahun-tahun, para ahli di dekat pulau terpencil besar sudah lama terbiasa dengan penampakan pulau langit berbintang. Meskipun tidak seorang pun dapat memasukinya, yang sangat mengurangi minat mereka terhadapnya, perubahan mendadak itu tetap menarik perhatian semua orang. Cahaya bintang itu sangat cepat, dan ditambah dengan fakta bahwa para ahli di pulau terpencil besar tidak terlalu memperhatikannya, hanya kurang dari setengahnya yang berhasil dicegat. Karena kejadiannya sudah lama sekali, cerita spesifiknya belum diturunkan. Yang diketahui hanya bahwa dari sekian banyak ahli yang masuk, hanya satu orang yang berhasil keluar dari pulau langit berbintang dalam keadaan hidup. Orang ini kemudian menduduki pulau langit berbintang sebagai fondasinya, mendirikan aula berbintang, dan dikenal sebagai penghormat bintang. Dikatakan bahwa kemampuan sihir cahaya bintangnya yang unik diperoleh dari pulau langit berbintang. Beberapa ratus tahun kemudian, pulau langit berbintang melepaskan cahaya bintang untuk kedua kalinya, yaitu cahaya bintang emas. Kali ini, semua orang siap secara mental, dan dengan upaya bersama, mereka mencegah total 10 keping cahaya bintang. Tanpa diduga, pada akhirnya, hanya 5 orang yang keluar. Mereka adalah Star Venerate saat ini dan 4 Great Sapsifted Demons dari Great Desolate Island. Selain itu, kelima orang itu semuanya terluka parah, dan tampaknya mereka tidak akan dapat pulih dalam 100 tahun. Tepat pada saat ini, malapetaka besar yang dibicarakan Sutuntian muncul. Seorang ahli binatang iblis tingkat Naschen Sol puncak datang ke pulau Desolate Besar. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, tetapi orang ini menjadi gila. Memanfaatkan fakta bahwa kekuatan pulau Desolate Besar lemah, ia membunuh 4 iblis berubah bentuk besar yang baru saja selamat dari pulau langit berbintang. Kemudian, ia membantai hampir semua ahli di pulau Desolate Besar sebelum beralih ke pulau bintang. Belum lagi bahwa Star Venerate dari Star Island saat ini juga terluka parah, bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan sebanding dengan orang ini. Dalam keputus asaan, dia harus mengorbankan hampir semua murid yang memolah Seven Star Magical Abilities. Pada saat yang sama, dia juga membayar harga yang mahal untuk menggunakan Nine Heaven Star Divine Light untuk mengurangi masa hidup sapesifted demon puncak ke titik terendah, dan akhirnya membuatnya melarikan diri. Ketika rentang hidup seseorang telah habis, bahkan jika seseorang berada di puncak level Nas Chainsol, lalu kenapa? Meskipun iblis itu melarikan diri, semua orang setuju bahwa ia akan binasa. Dua kali pertama pulau langit berbintang dibuka, tentu saja membuat Star Venerate dan Nine Heaven Star Divine Light terkenal, namun hal itu juga membawa kerugian besar bagi pulau besar terpencil. Namun, ini adalah cara kultivasi. Meskipun sangat berbahaya, semua orang tetap melakukannya. Ketiga kalinya Star Light Gold muncul lebih dari seratus tahun yang lalu. Saat itu, Su Tuntian dan yang lainnya telah membuat nama untuk diri mereka sendiri, menjadi ahli puncak laut pulau terpencil besar, generasi baru tujuh setan besar. Tentu saja mereka tidak bisa ditinggalkan dalam perjalanan ini. Kali ini, total delapan orang masuk. Mereka adalah tujuh iblis agung dari pulau terpencil dan pewaris Star Venerate saat ini. Kali ini, tiga dari tujuh iblis besar tewas. Empat iblis berubah bentuk dari pulau terpencil dan Star Venerate saat ini cukup beruntung untuk selamat. Empat setan besar, Pemuja Bintang. Mendengar ini, Zhang Fan menyadari bahwa keempat orang yang mematamatai pulau Api Es, termasuk Su Tuntian, adalah empat iblis besar yang selamat saat itu. Dibandingkan dengan binatang iblis dari Great Wilderness, Star Venerate dari Star Island sedikit lebih kuat. Baik Star Venerate maupun pewaris yang masuk, mereka semua bisa lolos tanpa cedera, tidak seperti binatang iblis dari Great Wilderness, yang menderita kerugian besar setiap saat. Terakhir kali terjadi sekitar 40 tahun yang lalu. Kali ini, total 10 Star Light Gold dikeluarkan. Binatang iblis dari Great Wilderness mendapatkan 5, Star Venerate mendapatkan 1, dan 4 sisanya, 2 hilang, dan 2 lainnya masuk ke pulau ular melingkar dan menghilang. Ketika menyebutkan keberadaan 2 Star Light Gold terakhir, Su Tuntian sengaja menekankan. Maknanya sudah jelas. Jadi, ketujuh gadis ini datang untuk mendapatkan Star Light Gold, dan kau juga ingin aku ikut dalam perjalanan ke Pulau Bintang Trapung. Zhang Fan berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresinya tampak acu-ta'acu, seolah-olah dia tidak terlalu tertarik. Yang tidak diketahui adalah bahwa di dalam hatinya, sudah ada badai yang mengamuk. Menurut Su Tuntian, 2 kali pertama baik-baik saja, tetapi 2 kali terakhir Pulau Bintang Trapung merilis Star Light Gold, jelas ada sesuatu yang salah. Pertama kali terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, dan yang kedua terjadi 30 atau 40 tahun yang lalu. Kedua waktu ini mungkin tampak tidak biasa bagi Su Tuntian, tetapi bagi Zhang Fan, itu jelas berarti sesuatu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kakek buyutnya Zhang Lai pergi ke luar negeri. Entah sengaja atau tidak, ia menjelajahi reruntuhan kuno bersama orang lain dan meninggal. Lebih dari 40 tahun yang lalu, Zhang Fan menggunakan Lempeng Emas Kosmos untuk berteleportasi dari dunia bawah tanah para pembudidaya ke pulau tempat Zhang Lai memasuki reruntuhan. Zhang Lai telah meninggalkan dua peta. Salah satunya adalah pulau dari Lempeng Emas Kosmos, dan yang lainnya adalah pusat pulau terpencil yang agung. Zhang Fan mengira itu adalah pintu masuk ke Kuali Perunggu Ketiga, tetapi sekarang tampaknya pulau terpencil yang agung adalah pusatnya. Ketika dia memikirkannya dengan cara ini, jawabannya sudah jelas. Wilayah langit berbintang pulau bintang terapung kemungkinan besar merupakan tempat Kuali Perunggu Ketiga disembunyikan. Cahaya bintang emas. Memikirkan hal ini, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, itu sudah cukup. Untuk sesaat, Zhang Fan memandang Starlight Gold milik Sutuntian dengan cara yang aneh. Hei, saudaraku, aku tidak bisa memberikan ini kepadamu. Ini untuk monster besar kelima dari pulau terpencil yang hebat. Ketika Sutuntian melihat tatapannya, dia buru-buru menggerakkan tangannya dan menyembunyikan Stardust Gold di suatu tempat. Monster besar kelima. Zhang Fan bingung. Setelah tiba di pulau terpencil yang hebat, dia jelas hanya merasakan aura dari empat monster hebat. Bagaimana mungkin ada yang kelima? Ya, kembali ke wilayah langit berbintang, jika bukan karena naga banjir tua, yang merupakan yang tertua dan memiliki kultivasi tertinggi di antara tujuh monster besar, membantu kami, kami berempat tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Aku tidak menyangka kita berempat akan selamat, tetapi naga banjir tua itu akan mati. Kita berempat sekarang berutang budi padanya. Starlight Gold ini untuk naga banjir kecil itu. Saat menyebut naga banjir tua, suara Sutuntian penuh dengan kekecewaan, seolah-olah dia sedang bernostalgia. Karena dia sudah mengatakannya seperti ini, Zhang Fan hanya bisa membiarkannya begitu saja. Namun, dari kata-katanya, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa dia berkata begitu. Itu karena dia menyadari kekuatannya dan berharap bisa memasuki pulau bintang terapung bersamanya. Di saat kritis, dia bisa membantunya. Itu saling menguntungkan. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan perlahan membuka mulutnya dan berkata, Kalau begitu, kakak, apakah kau bermaksud membiarkanku pergi ke dasar pulau ular melingkar bersama ketujuh gadis itu untuk mencari dua keping emas bintang yang terakhir? Menurut Sutuntian, Starlight Gold tidak terlalu berguna, dan Star Venerable sudah memilikinya. Mengapa mereka mengirim ahli untuk mencarinya? Benar sekali, Sang Bintang Mulia meminta gadis-gadis itu untuk menyampaikan pesan bahwa dia menginginkan satu lagi. Dia pasti sudah menemukan beberapa pembantu. Jika dia bisa menemukannya, mengapa aku tidak bisa? Apakah dia tidak memikirkanmu, saudaraku? Kebetulan sekali, ketika gadis-gadis itu datang, mereka kebetulan melihatmu menggunakan sihir tertinggi dari para pembudidaya pedang. Kalau bukan karenamu, mereka juga tidak akan bisa melakukannya. Bukankah aku hanya mendorong perahu mengikuti arus? Sutuntian akhirnya menjelaskan semuanya dengan jelas. Setelah mendengarkannya, Zhang Fan segera memahami inti permasalahannya. Utusan Tujuh Bintang mendapat bantuan dari Nenek Ular Emas, penguasa Pulau Ular Melingkar, tetapi mereka tetap ingin mencari Sutuntian terlebih dahulu. Ditambah dengan sihir para pembudidaya pedang yang disebutkan, semuanya menjadi jelas. Saudaraku, katakan sejujurnya, apa yang ada di bawah Pulau Ular Melingkar? Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. 558. Apa yang ada di bawah Pulau Ular Melingkar? Ekspresi Zhang Fan tampak serius saat dia bertanya dengan suara rendah. Ini bukan hal yang bisa disepelekan. Dari kata-kata Sutuntian, dia tahu bahwa apa yang ada di bawah sana tidak sesederhana yang terlihat. Misalnya, Tujuh Duta Bintang. Ketujuh dari mereka telah menaiki pesawat ulang alik bintang bersamanya, tetapi menurut Sutuntian, baru setelah kipedangnya mencapai langit dan ia menyerang Pulau Api dan Es, mereka mengunjungi Gua Sutuntian. Begitulah cara mereka melihat teknik pedangnya. Jadi, apa yang dilakukan ketujuh wanita itu dalam beberapa hari terakhir? Kemungkinan yang paling mungkin adalah mereka mengunjungi tiga monster pengubah bentuk lainnya, tetapi hasilnya tidak memuaskan dan mereka berakhir di depan pintu Sutuntian. Kekuatannya sendiri tidak lemah. Dia memiliki tujuh kultifator tahap pembentukan inti, dan dia memiliki cahaya ilahi dari sembilan surga. Dia juga memiliki seorang tetua istana luar, Nenek Ular Emas, dengan dua ular emasnya yang bermutasi. Kekuatannya jarang ada tandingannya di tahap pembentukan inti. Dengan kekuatan seperti itu dan Nenek Ular Emas yang memimpin jalan, dia masih tidak berani masuk. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak khawatir? Kakak, kamu memang pintar. Tapi kalau kamu tidak bertanya, aku akan tetap memberitahumu. Sutuntian tidak merasa aneh dan melanjutkan, dalam pertempuran seribu tahun yang lalu, semua senior pulau Tandus besar tewas. Yang Mulia Bintang juga tewas tidak lama setelah menggunakan cahaya ilahi sembilan surga. Dia bahkan tidak sempat meninggalkan kata-kata terakhirnya. Jadi, ada banyak hal yang tidak kita, generasi baru, ketahui. Pulau ular melingkar adalah salah satunya. Tidak banyak orang yang tahu kapan pulau ular melingkar itu ada, dan tidak ada yang peduli. Mereka hanya tahu bahwa pulau itu telah dihuni oleh ular-ular spiritual sejak zaman dahulu. Adapun yang lainnya, tidak ada yang tahu. Lagipula, alasan sebenarnya dibalik keberadaan pulau itu adalah karena sepasang ular emas yang bermutasi. Sekitar seribu tahun yang lalu, sepasang ular emas itu tiba-tiba muncul dan jatuh ke tangan seorang pembudidaya nakal. Penggarap nakal itu mengandalkannya untuk mendominasi suatu wilayah, dan ia menjadi penguasa pulau ular roh yang pertama. Tidak hanya penguasa pulau ular roh dengan cepat menjadi tetua luar dari aula bintang yang melemah, tetapi ia juga melarang pembudidaya asing memasuki ratusan juta gua ular di bawah pulau ular melingkar untuk mencari. Hasilnya, ia dengan cepat mendapatkan pijakan dan diterima oleh orang lain. Tidak ada konflik kepentingan. Pihak lain memiliki kekuatan dan dukungan, jadi wajar saja, tidak ada yang akan menyusahkan mereka. Sejak saat itu, tidak kurang dari 10 generasi telah berlalu. Semua ini hanya di permukaan. Ada alasan lain yang tidak diketahui oleh para kultifator biasa. Para ahli seperti Sutuntian tentu saja mengetahui beberapa hal yang lebih rahasia. Kuncinya adalah apa yang ingin diketahui Zhang Fan. Apa yang ada di bawah pulau ular melingkar? Itu mata laut, dan ada ular raksasa yang tersegel di dalamnya. Saat mendengar ular raksasa itu, ekspresi Sutuntian menjadi serius. Aku tidak tahu sudah berapa lama ular raksasa itu disegel di sana. Bagaimanapun, generasi yang lebih tua sudah meninggal. Kami para iblis tidak seperti kalian manusia yang punya banyak buku untuk dibaca. Yang aku tahu ular iblis ini belum memiliki kecerdasan, tetapi ia sangat kuat. Kekuatan fisiknya seharusnya lebih kuat dari kita, binatang iblis tingkat 7. Jika bukan karena fakta bahwa ia disegel di bawah pulau ular melingkar, kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih besar. Bahkan aku tidak yakin bisa menekannya. Pada titik ini, Zhang Fan mulai mengerti mengapa meskipun tujuh bintang kuat, mereka tidak berani memasuki gua ular melingkar. Pada saat yang sama, ia juga mengerti mengapa tidak ada satupun dari keempat iblis yang bersedia membantu. Ular raksasa itu kemungkinan besar mereka kenal karena banyak pembudidaya yang telah memasuki gua ular melingkar selama seribu tahun terakhir telah mati akibat gigitan ular itu. Hubungan mereka dengan Steri Hall selalu agak rumit, dan mereka tidak kekurangan Steri Gold. Mengapa mereka menentang ular raksasa demi Steri Hall? Awalnya, Su Tuntian hendak menolak mereka, tetapi dia tidak menyangka utusan tujuh bintang itu akan mengubah target mereka setelah melihat seni sakral budidaya pedang Zhang Fan. Kultifator pedang adalah kultifator terkuat dengan tingkat kultifasi yang sama. Bagi Zhang Fan, mampu membunuh binatang iblis tingkat 7 dengan kultifasi formasi inti miliknya, tampaknya reputasinya memang pantas. Bagaimana mungkin Su Tuntian tidak mendorong perahu mengikuti arus? Meskipun mereka tidak akan pergi ke pulau ular melingkar untuk menghadapi ular raksasa itu, jika emas bintang itu langsung menuju ke dasar pulau, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk berhadapan dengannya selama pencarian. Jika mereka tidak memiliki serangan kuat yang dapat menahan dan melukainya, kemungkinan besar mereka akan mati sebelum dapat menemukan emas bintang itu. Bagaimana, saudaraku? Pikirkanlah, akan lebih aman jika kamu pergi bersama gadis-gadis itu. Lagipula, ada seorang wanita tua yang mengenal medan dan cahaya ilahi dari sembilan surga. Lebih baik daripada pergi sendiri, kan? Kata-kata Su Tuntian penuh dengan godaan, tetapi ada kecurigaan bahwa dia mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Jika Zhang Fan harus pergi, maka tentu saja akan ada banyak manfaatnya. Tetapi apakah Zhang Fan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke pulau bintang terapung? Jika dia tidak pergi, Steri Gold hanyalah sampah. Bagaimana mungkin ada gunanya memprovokasi ular raksasa itu? Monster tua semacam ini yang sudah hidup entah berapa tahun adalah yang paling sulit dihadapi. Mengetahui hal ini, Zhang Fan harus pergi. Kuali Perunggu bukan hanya harta karun takdir baginya, tetapi juga fondasi hidupnya. Kuali itu melambangkan sistem kultivasi yang berbeda dari dunia ini, dan merupakan kekuatan dari dunia lain. Kemampuan Kuali Perunggu telah memainkan peran penting dalam keberhasilan Zhang Fan hari ini. Oleh karena itu, dia harus mendapatkannya. Sambil tersenyum, Zhang Fan tidak berpura-pura dan langsung berkata, Baiklah, saya akan pergi. Haha, itu hebat. Su Tuntian tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman terperinci tentang kekuatan Zhang Fan, dia tahu lebih banyak daripada utusan tujuh bintang. Misalnya, penyelesaian Naschen Sol terakhir Han Chi adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh keempat orang tua itu. Bahkan dalam situasi seperti ini, Zhang Fan masih berhasil membunuhnya. Kekuatannya terlihat jelas, dan bahkan Su Tuntian tidak dapat melihatnya. Dia tidak harus membunuh ular raksasa yang belum mengembangkan kecerdasan. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan emas bintang, jadi seharusnya tidak ada masalah. Kalau begitu, aku doakan yang terbaik untuk kalian semua. Bawa kembali Stargall. Lima tahun dari sekarang, saat pembatasan di Pulau Bintang Terapung berada pada titik terlemahnya, kita akan menuju ke sana bersama-sama dan melihat apa yang menyebabkan Senior of the Great Desolation kita jatuh. Saat berbicara, suara Su Tuntian tiba-tiba berubah menjadi nada heroik. Dia akhirnya memiliki aura iblis yang dapat menguasai dunia. Hmm. Zhang Fan mengerutkan kening dan berkata, mengapa kita harus menunggu selama lima tahun? Lagi pula, bukankah aku sudah pernah pergi ke sana seratus tahun yang lalu? Saat itu, kami masih lemah dan bahkan tidak bisa mendekati inti. Perjalanan itu sia-sia. Kalau tidak, kami tidak akan bisa kembali dengan selamat. Su Tuntian tidak menyembunyikan hal ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, kenapa kita harus menunggu lima tahun? Dia ragu sejenak, lalu berkata dengan muram, karena kita tidak cukup kuat. Bahkan dengan bantuan Sterrigol, tidak mudah untuk menahan dampak cahaya bintang. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Seratus tahun yang lalu, naga banjir tua itulah yang membantu kita melewatinya. Bahkan sekarang, tubuh kita tidak sekuat naga banjir tua itu. Kita hanya bisa menunggu pembatasan langit berbintang melemah sebelum masuk. Itu lebih aman. Mendengar ini, Zhang Fan tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak yakin. Dilihat dari kekuatan empat monster besar dari Great Wilderness saat ini, mereka jelas tidak sekuat mereka yang telah meninggal di masa lalu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk bahkan dengan Sterrigold di tangan mereka. Dan yang mulia bintang itu juga tidak seyakin para seniornya. Itulah sebabnya dia terburu-buru mencari pembantu dan bahkan menyerahkan tugas menemukan emas bintang kepada para muridnya. Sepertinya itu benar-benar agak berbahaya. Jika bukan karena kuali perunggu, yang merupakan harta karun keberuntungan yang sangat berharga, Zhang Fan pasti sudah menyerah setelah mendengar ini. Namun sekarang dia tidak punya pilihan selain mengangguk tanpa daya. Baiklah, baiklah, cukup sampai di situ. Aku hampir mati kelaparan. Setelah semuanya beres, Sutuntian tidak tahan lagi. Ia menepukkan tangannya dan berkata, anak-anak, pergi dan panggil para pelayan ke sini. Dan di mana sup ekor nagaku? Sudah siap, bawakan padaku. Tidakkah kalian lihat aku hampir meneteskan air liur? Kamu sangat bodoh. Setelah beberapa saat berteriak, para pelayan dan pembudidaya iblis yang melayani di luar segera menjadi sibuk. Tak lama kemudian, dua cangkir sup putih susu disajikan. Ayo, saudaraku, cobalah. Satu ekor naga setara dengan dua cangkir sup. Itu yang terbaik dari yang terbaik. Sambil berbicara, Sutuntian mengangkat sup ekor naga dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Sulit baginya untuk berbicara dengan jelas. Zhang Fan tersenyum. Dia juga mengangkat sup dan mencicipinya, seolah-olah dia tidak mendengar seruan tiba-tiba di luar gua. Utusan tujuh bintang telah tiba. Seruan itu pasti ditujukan kepada sup ekor naga. Klan naga, entah itu naga langit primordial yang asli atau binatang iblis keturunan naga yang merajalela, siapa di antara mereka yang tidak kuat dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bagaimana mereka bisa dibuat menjadi sup? Wanita yang berseru itu segera dibungkam oleh teman-temannya. Kemudian, ketujuh orang itu masuk satu per satu. Yang di depan adalah kakak senior tertua, Tian Su. Yang di belakang adalah Yao Guang, yang pernah ditemuinya sebelumnya. Tian Su, Tian Suan, Al-Kait, sambutlah raja pemakan, sambutlah rekan kultifator. Di bawah pimpinan Tian Su, ketujuh wanita itu menatap lurus ke depan dan memberi hormat dengan sikap yang tidak sombong maupun rendah hati. Namun, Tian Kuan, yang tampaknya selalu bersembunyi dalam kegelapan, memiliki pandangan serius di matanya. Su Tun Tian dan Zhang Fan hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Baru setelah seluruh mangkuk sup masuk ke perut mereka, mereka merasa hangat di sekujur tubuh, seolah-olah darah dan ki mereka mengalir deras. Baru kemudian mereka menatap ketujuh orang itu. Tatapan Zhang Fan tertuju pada Yao Guang sejenak. Gadis kecil ini memang tidak sederhana. Statusnya jelas sangat terhormat, tetapi pada hari itu, dia mampu menundukkan dan tunduk sesuai kebutuhan. Dia sama sekali tidak memiliki kelebihan. Dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri dan tidak bisa diremehkan. Sementara Zhang Fan sedang menilai mereka, ketujuh gadis itu juga meliriknya. Pada saat ini, Su Tun Tian berbicara, gadis-gadis kecil, saudaraku ini telah setuju. Namun, satu meter persegi stardas gold, apakah kalian setuju? Tentu saja tidak. Wajah Tian Su berseri-seri karena gembira. Kemudian dia berkata kepada Zhang Fan, saya tidak tahu kapan rekan kultifator bisa pergi, mengapa kita tidak. Dalam tujuh hari, sampai jumpa di Pulau Serpentin. Mereka benar-benar bersemangat memberikan kontribusi. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menyelah. Kemudian dia berdiri, menganggup kepada Su Tun Tian dan ketujuh wanita itu, dan berkata, saya masih memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan, jadi saya permisi dulu. Dia menangkupkan kedua tangannya dan melayang pergi, meninggalkan Su Tun Tian dan utusan tujuh bintang yang kebingungan. 559. Saya masih ada urusan pribadi yang harus diselesaikan, jadi saya pamit dulu. Setelah mengatakan ini, Zhang Fan menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Dia tidak menoleh ke belakang dan tidak memperhatikan ekspresi utusan tujuh bintang. Ia melakukan ini bukan sekadar untuk meninggalkan ketujuh gadis itu tergantung, tetapi karena ia benar-benar memiliki sesuatu yang harus diurus. Setelah membunuh musuh-musuh kuat seperti Nyonya Tuahuo dan Naga S. Orde Ketujuh, belum lagi kelelahan fisik dan mental, hanya panen besar saja belum dicerna. Menurut nada bicara tikus besar itu, ular mata laut raksasa di bawah pulau ular melingkar jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Saat ini, jika dia bisa meningkatkan kekuatannya, dia akan melakukannya. Pada saat ini, tujuh hari jeda sangatlah penting. Aliran cahaya langsung turun dari gunung. Begitu sosok itu muncul, sebuah rumah bangsawan kecil yang dikelilingi oleh air hijau muncul di depan Sang Fan. Melalui pagar, dia bahkan bisa melihat kakeknya, Siang Ming, dan Siaolong. Ketiganya sedang memancing dengan gelisah di danau kecil di halaman, tetapi mereka semua tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan seorang nelayan yang baik seperti Siaolong tidak terkecuali. Hanya langkah kaki yang terus-menerus mondar-mandir dari satu orang ke orang lain, tidak peduli seberapa bodohnya ikan itu, mereka tidak akan memakan umpannya. Pegunungan hijau dan air jernih, angin sepoi-sepoi dan hujan yang manis. Setiap helai udara membawa aura segar dan manis, seolah-olah itu adalah negeri dongeng di luar dunia. Terbebas dari pertarungan kejam dan rencana jahat yang dapat didengar dalam keheningan, dia tiba-tiba merasa nyaman menghadapi lingkungan seperti itu. Seolah-olah dunia telah menjadi luas, seolah-olah awan yang kabur telah diterangi oleh ribuan sinar cahaya, dan semuanya cerah dan bermartabat. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, dan hawa nafsu, kabut, dan kekhawatiran di tubuhnya menghilang. Senyum muncul di wajahnya saat dia melangkah ke dalam ruangan dengan langkah kaki yang semakin cepat. Anak, kakak, guru. Ketiganya menoleh ke belakang dan berteriak kaget. Bahkan ikan yang paling bodoh pun dengan tergesa-gesa melompat jauh, menyebabkan riak-riak di permukaan danau, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Kakek, kakak siang, siaolong, aku kembali. Zhang Fan tersenyum hangat dan berjalan mendekat. Itu benar-benar berbahaya. Untungnya, nak, kamu punya cara, kalau tidak. Setelah mendengarkan cerita singkat Zhang Fan, meskipun dia melewatkan adegan berbahaya, wajah lelaki tua itu masih dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang. Dia berkata dengan nada gembira. Seorang master tingkat atas di tahap pembentukan inti dan harta karun roh dengan mutu yang tak terlukiskan, binatang iblis tingkat ketujuh dengan kekuatan tubuh naga beku, spesies naga eksotis, dan pada akhirnya, mencapai tahap jiwa baru lahir dan secara resmi melangkah ke tingkat ketujuh. Dalam waktu yang singkat, meskipun guru tua menanamkan beberapa pengetahuan kepadanya dari waktu ke waktu, ia masih dalam keadaan tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan umum tentang dunia kultifasi abadi. Ia hanya tahu bahwa gurunya telah menang tanpa cedera, yang merupakan akhir yang wajar. Di sisi lain, lelaki tua itu dan Xiang Ming berbeda. Yang satu tua dan berpengalaman, dan yang lainnya berpengalaman dan berpengetahuan luas. Begitu mereka mendengarnya, mereka tahu betapa mengerikannya itu. Itu sangat menakutkan sehingga dengan level mereka, mereka tidak akan pernah melakukan apapun dengannya sepanjang hidup mereka. Dengan kekuatan yang luar biasa, Zhang Fan benar-benar memenangkan pertempuran. Selain itu, itu adalah kemenangan mutlak. Dia telah langsung memusnahkan lawan-lawannya tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Ini membuat mereka mendesah tanpa henti. Tanpa disadari, pemuda dengan bakat biasa saat itu sebenarnya telah tumbuh ke ketinggian yang harus mereka hormati. Setelah berseru beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan cemas, Nak, kau telah membunuh begitu banyak orang. Apakah keturunan mereka akan mencari masalah denganmu? Bagaimana dengan? Pada titik ini, mata lelaki tua itu berkilat garang, tetapi dia tidak tahan melakukannya. Pada akhirnya, dia menguatkan hatinya dan ingin terus berbicara, tetapi dia diselah oleh Xiang Ming, Pak Tua, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Mereka semua adalah pasukan yang mengandalkan klan Huo. Bagaimana orang biasa bisa menghadiri pernikahan penyihir tua Huo? Sebagian besar dari mereka berada di level tulang punggung. Setelah dibunuh oleh saudara Zhang, itu sama saja dengan kehilangan vitalitas yang besar, dan mereka telah kehilangan pendukung mereka. Kita tidak perlu melakukan apapun. Secara alami, akan ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang akan menghancurkan mereka hingga rata dengan tanah. Mendengar ini, Zhang Fan juga tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa lelaki tua itu bisa tenang. Melihat lelaki tua itu akhirnya menghela nafas lega, hatinya terasa hangat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu temperamen lelaki tua itu? Dari penuturan pemuda yang memimpin jalan saat mereka pertama kali tiba di kota Weng Yuan, dia tahu bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Di dunia kultivasi abadi, dia tidak pernah menjadi sosok yang mengagumkan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tangannya tidak pernah ternoda darah. Akan tetapi, bukan kali ini seorang lelaki tua berwajah baik hati, yang tidak pernah ikut campur dalam urusan duniawi, bersikap kejam dalam memangkas rumput liar dengan segala cara ketika menyangkut masalah cucunya. Ketika dia meninggalkan sekte untuk pertama kalinya dan pergi ke lembah tanpa kembali, dia berulang kali mengingatkannya untuk tidak bersikap lunak. Sekarang, hal pertama yang dia pikirkan adalah dia tidak boleh meninggalkan masalah apapun yang akan menyakiti Zhang Fan di masa mendatang. Apa itu keluarga? Itu keluarga. Di dalam hatinya, hanya kamu yang terpenting. Segala hal lainnya remeh-temeh. Bagaimana setelah tujuh hari? Orang tua itu langsung teringat pada penunjukan tujuh hari dari utusan tujuh bintang dan bertanya dengan cemas. Tidak masalah, kakek, jangan khawatir. Baik gadis-gadis kecil itu atau yang lainnya, mereka tidak akan bisa menyakiti sehelai rambutku pun. Zhang Fan tersenyum dan menghiburnya. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hatinya bahwa kakek itu benar-benar sudah tua. Meskipun berkat langit Azurite 10 ribu tahun, ia hampir memiliki rentang hidup yang tak terbatas, bagaimanapun juga, ia bukanlah seorang kultifator kuat yang berjuang melawan langit dan bumi untuk memperoleh umur panjang. Pada akhirnya, hatinya masih tua. Dahulu, ia berharap agar di antara keturunannya, akan muncul seorang kultifator kuat yang tidak dipandang rendah oleh orang lain. Kini, ia berharap agar cucunya dapat hidup damai, tanpa penyakit atau bencana, seperti orang tua biasa di dunia sekuler. Setelah berbincang-bincang dengan lelaki tua itu dan siang ming sebentar, Zhang Fan memilih sebuah ruangan yang tenang dan memulai meditasi sejenak guna mencerna harta karun yang diperolehnya dalam pertempuran. Di dalam ruangan yang sunyi itu, cahaya fluorid yang jernih dan dingin, bagaikan percikan cahaya bulan, mewarnai segalanya dengan lapisan warna dingin yang berkabut. Dalam warna dingin ini, ada tempat yang tampak terbagi. Tidak sedikitpun cahaya dingin yang menyerbunya, hanya cahaya dingin seperti embun beku yang menutupinya. Zhang Fan duduk bersila di atas sajadah, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya harta karun, itulah beberapa hal baik yang diperolehnya kali ini. Di masing-masing tangannya, ada sebuah benda, dingin bagai es, memantulkan cahaya bulan, mewarnai kedua telapak tangannya menjadi putih beku. Liontin Giyok dingin gelap, meskipun tidak ada yang mengendalikannya, meskipun hanya tergeletak diam di tangannya, cahaya dinginnya tetap membekukan lantai di semua sisi. Di dalamnya, seseorang bahkan samar-samar dapat mendengar raungan naga, seolah-olah ingin melepaskan diri dari segelnya. Mutiara naga dingin gelap, cahaya dinginnya tidak lebih lemah dari Liontin Giyok dingin gelap, bahkan memiliki sifat spiritual yang samar. Sambil memegangnya di tangannya, orang hampir bisa mendengar suara napas berat, seolah-olah naga dingin gelap yang mengerikan itu dapat bangkit kembali dari mutiara naga kapan saja. Berbeda dari dua harta karun sedingin es ini, di tanah di depannya, ada selembar kertas jimat tipis. Cahaya merah kemasan mengembun menjadi bola. Meskipun aura yang menyala-nyala tidak bersaing dengan dua aura sedingin es itu, aura itu juga menjaga wilayahnya sendiri seluas 3 hektare. Ketiganya merupakan harta paling berharga yang diperolehnya setelah pertarungan sengit ini. Di antara semuanya, liontin giyok dingin gelap dan mutiara naga dingin gelap diperoleh di tempat, dan kertas jimat itu adalah yang pernah digunakan nyonya tuah huo di depannya, harta jimat yang tampaknya terbuat dari harta roh gagak emas. Zhang Fan merenung dan perlahan-lahan menyimpan kedua harta di tangannya. Setelah menggunakan teknik pemecah batasan 5 elemen agung, kendalinya atas liontin giyok dingin gelap jelas lebih baik daripada nyonya tuah huo. Selain itu, kultivasinya telah dikultivasikan dengan susah payah dan tidak ada hubungannya dengan liontin giyok dingin gelap, jadi dia secara alami dapat mengendalikannya dengan lebih baik, tidak seperti nyonya tuah huo yang dikendalikan oleh harta karun itu. Namun, meskipun begitu, dia berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap tidak dapat mengaktifkan kekuatan penuh liontin giyok dingin gelap. Paling banter, itu mirip dengan nyonya tuah huo setelah pengorbanan jiwa. Guruku, kekuatan harta karun ini jauh melampaui ekspektasiku. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan berkata sambil menarik napas panjang. Benar sekali, bahkan aku tidak menyangka kalau itu adalah harta karun roh peringkat atas. Keberuntunganmu sungguh tidak masuk akal. Suara kutau terdengar sedikit geram. Meskipun nyonya tuah huo bisa disebut kuat, harta seperti itu bukanlah sesuatu yang pantas dimiliki oleh orang selevelnya. Kalau dulu, dengan kultivasi kutau yang berada di puncak tahap jiwa baru lahir, dia pasti sudah berusaha merampoknya kalau tahu ada master yang setingkat dengannya. Itu juga karena levelnya terlalu tinggi dan harta itu sendiri terlalu kuat sehingga baik nyonya tuah huo maupun Zhang Fan tidak dapat mengerahkan kekuatannya dengan sempurna, meskipun mereka telah menguasai metode penggunaannya. Untungnya, ada bola naga dingin gelap ini. Setelah mendengarkan kata-kata kutau, Zhang Fan menghela nafas dan berkata dengan sedikit lega. Bola naga dingin gelap ini akan sangat berguna di masa depan, tetapi bahkan sekarang, bola ini bisa berguna. Dengan aura murni naga dingin gelap dan sedikit trik, bola ini sudah cukup untuk menarik keluar kekuatan Leontine Giok dingin gelap. Ini semua ada di masa depan. Menggunakannya dengan cara itu bukanlah cara yang tepat. Di masa depan, ketika kultifasinya meningkat, dia secara alami akan dapat dengan mudah menggunakan kekuatan Leontine Giok dingin gelap. Sudah sepadan untuk membunuh seorang kultifator formasi inti dan mendapatkan harta roh kelas atas yang bahkan membuat iri para kultifator jiwa baru lahir. Setelah Zhang Fan menyimpan dua harta yang berhubungan dengan naga dingin gelap, matanya terfokus pada jimat di depannya. Alasan dia meninggalkannya untuk terakhir bukanlah karena dia tidak menghargainya, tetapi karena dia terlalu menghargainya. Harapannya terhadap harta karun ini jauh lebih tinggi daripada naga dingin gelap dan naga dingin gelap. Dengan lambayan tangannya, jimat itu melayang bagai angin dan melayang di depannya. Ini adalah kertas jimat emas ungu. Tidak diketahui terbuat dari apa, tetapi setelah puluhan ribu tahun, kilaunya tidak hilang sedikit pun dan masih seperti baru. Bahkan kekuatan spiritual di atasnya penuh seolah-olah baru dibuat. Di kertas jimat itu, ada harta karun berbentuk sabuk diok merah dan tembaga ungu. Meskipun itu hanya jimat yang terbuat dari harta karun roh asli dan kekuatannya kurang dari sepersepuluh dari aslinya, Zhang Fan masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan angku api matahari emas yang mendominasi hidup dan mati semua makhluk, serta suara samar burung gagak yang mengelilinginya. Dalam sekejap, mata Zhang Fan berangsur-angsur berbinar. 560. Si gagak emas, itu benar-benar gagak emas. Pada jimat diok merah dan tembaga ungu, api emas matahari yang menguasai segalanya, teriakan burung gagak yang mengguncang langit, semuanya menunjuk kepada kaisar iblis purba, burung gagak emas yang paling kuat di dunia. Akhirnya aku menangkapmu. Jantung Zhang Fan berdegup kencang. Dia menggenggam erat jimat di tangannya. Ketika sampai pada gagak emas berkaki tiga, ia menemukan bahwa legenda gagak emas berkaki tiga telah terkubur dalam debu sejarah. Dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya yang lebih lemah dari gagak emas, dan bahkan lebih rendah hati dari gagak emas, dapat dihormati dan disegani secara terbuka. Paling tidak, mereka akan meninggalkan nama mereka di buku-buku dan diwariskan ke generasi mendatang. Hanya Golden Crow, yang diam dan tak terlihat, yang dulunya merupakan eksistensi terkuat di dunia, tetapi berada pada level yang sama dengan Fire Crow. Apakah Golden Crow memiliki jiwa, dan lebih memilih untuk tidak menyerah? Ini hampir menjadi keraguan abadi di hati Zhang Fan, keraguan yang berhubungan erat dengannya. Ini hampir menjadi titik yang menyakitkan. Selama puluhan tahun sejak ia mulai berkultivasi, selain peta bintang siklus surgawi milik sekte karakteristik Dharma, ia hanya mendengar nama gagak emas berkaki tiga dari tetua agung suku kultivator bawah tanah. Sayangnya, ia tidak pernah berkesempatan pergi ke tanah suci mereka untuk melihatnya sendiri. Sekarang, dia akhirnya menemukan jejak gagak emas pada jimat ini. Itu membuktikan bahwa gagak emas memang pernah menguasai dunia, dan merupakan penguasa matahari, penguasa bintang-bintang. Nak, ada apa? Melihat Zhang Fan tidak berbicara lama, pendetaku bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tidak ada apa-apa. Zhang Fan tersenyum dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Selama bertahun-tahun, Ku Tao telah mempelajari kekuatan gagak emas, tetapi tanpa pengalaman kehidupan sebelumnya, bagaimana dia bisa memahami kompleks gagak emas matahari besar yang dibicarakan Zhang Fan. Sayang sekali, jimat ini hanya bisa digunakan satu kali lagi. Sayang sekali, sayang sekali. Pendetaku tidak meneruskan persoalan itu dan menghela nafas dengan penyesalan. Harta karun jimat yang terbuat dari harta karun spiritual kelas atas, dari segi kekuatan, tidak kalah dengan harta karun magis kelas atas yang sebenarnya. Selain itu, harta karun itu memiliki fungsi khususnya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa melihatnya sekarang, harta karun itu hanya akan memiliki satu penggunaan kekuatan spiritual terakhir yang tersisa. Bagaimana mungkin dia tidak mendesah? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Keluarga Huo telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Sungguh terpuji bahwa mereka masih mampu mempertahankannya. Zhang Fan juga mendesah dan berkata perlahan. Itulah kenyataannya. Harta karun jimat ini awalnya dibuat dari harta karun ajaib milik Dewa Dao Matahari Merah. Harta karun ini diberikan kepada leluhur keluarga Huo yang diusir dari sekte untuk melindungi hidupnya. Orang ini ternyata mampu mewariskan harta karun ini, dan dalam kurun waktu puluhan ribu tahun terakhir, dia hanya menggunakannya sebanyak sembilan kali, yang mana sudah sangat langka. Simpan saja. Di saat kritis, mungkin itu akan berguna. Menyimpannya. Mendengar perkataan pendetaku, Zhang Fan agak ragu-ragu. Dia merenung sejenak seolah-olah ada sesuatu yang sulit diputuskan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, Penatuaku, mari kita pergi dan melihat seberapa hebat harta ini. Bocah, kamu. Hei, hei. Sebelum pendeta tahu ku sempat berkata apa-apa, lampu merah menyala di ruangan yang sunyi itu dan pintunya terbuka. Hembusan angin bertiup kencang dan sajadah bergoyang. Tak ada seorang pun yang tersisa. Ratusan mil jauhnya dari pulau terpencil besar itu, tidak ada tanda-tanda kehidupan kecuali ombak yang tiada henti dan pulau-pulau terpencil yang tersebar. Keheningan yang mematikan ini segera dipecahkan oleh hembusan angin kencang yang dibawa oleh pelangi kemasan. Dengan suara keras, laut bergulung-gulung, dan sesosok berdiri di kehampaan. Bocah, apa yang kau lakukan? Pada saat ini, ku tahu akhirnya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya. Penatu aku, apa gunanya menggunakan kekuatan sihir harta jimat sekali? Tetapi jika Anda mempelajari satu atau dua hal, Anda mungkin dapat mempelajari sesuatu. Melihat situasi di laut terdekat, Zhang Fan menganggup puas dan berkata dengan santai. Maksudmu? Sang Tao Isku tiba-tiba mengerti. Momong-momong, Zhang Fan tidak kekurangan harta karun jimat tingkat atas. Baik itu Donghuangbel, Corona, Nine Stars Perching on the Sun, atau Earth Over Turning Sale, semuanya adalah jimat tingkat atas. Dia tidak serta merta kekurangan harta karun ini. Selain itu, inti dari harta karun ini terletak pada pemahaman dan asal-muasal Golden Crow di dalamnya. Hal ini bahkan lebih penting bagi Zhang Fan, yang telah mengolah wujud Dharma dari Golden Crow berkaki tiga. Jika ia bisa mendapatkan sesuatu darinya, itu akan sepadan bahkan jika ia bisa menggunakannya seratus kali, apalagi sekali. Setelah memahami hal ini, Tao Isku tidak berbicara lagi. Dia diam-diam memperhatikan tindakan Zhang Fan. Berdiri di udara di atas permukaan laut, Zhang Fan membuka telapak tangannya. Kertas jimat ungu emas itu melayang seperti angin sepoi-sepoi, perlahan-lahan merenggangkan tubuhnya di udara. Dalam sepersekian detik, tekanan yang dimiliki jimat harta karun itu menyebar, mewarnai keheningan mematikan di seluruh wilayah laut dengan lapisan cahaya merah kemasan. Panas yang menyengat itu seperti matahari terbit dari timur, lembut dan hangat, menembus setiap sudut dan celah. Kitab Suci Matahari Agung, Dewa Daum Matahari Merah, izinkan aku melihat apa yang kau ketahui tentang gagak emas. Cahaya melintas di mata Zhang Fan saat dia berteriak. Seolah ada lubang di udara, api matahari emas yang terang menyala entah dari mana dan menyebar ke harta karun jimat dalam sekejap. Aduh! Tiba-tiba terdengar suara burung gagak. Suaranya seperti matahari terbit, menembus kabut dan langsung menutupi lautan sejauh puluhan mil. Kemudian, Golden Sun Flames menyala dan membubung. Seolah-olah ada aturan yang tak terlihat, perlahan-lahan ia mengembun menjadi gambar Golden Crow berkaki tiga yang diselimuti api kemasan. Ia berdiri dengan gagah di udara, seolah-olah ribuan iblis telah berkumpul bersama. Matanya seperti kilat saat ia melihat ke bawah dari atas. Bagus! Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji ketika melihatnya. Jimat! Seseorang dapat melihat jimat sebelum melihat kekuatan ilahi. Hanya dari jimat Golden Crow yang ditampilkan oleh harta karun jimat, dia tahu bahwa pemahaman Daul Lord Red Sun tentang Golden Crow berada di atas dan bukan di bawahnya. Berfokus untuk mengendalikannya, tatapan Zhang Fan beralih dan terfokus pada pulau kecil biasa yang terpencil di bawahnya. Swiss! Dalam sekejap, seluruh langit tampak terbelah dua saat pelangi menembus matahari. Kecepatannya tak terlukiskan dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, Zhang Fan merasa penglihatannya kabur dan dia kehilangan jejak Golden Crow. Kemudian, dengan suara, ledakan, di atas batu besar yang berdiri sendiri di pulau itu, sosok gagak emas muncul. Juga, dalam sekejap, seluruh batu besar yang tingginya puluhan kaki itu berubah menjadi ketiadaan oleh api yang membumbung ke langit. Semuanya terbakar menjadi abu ketika Golden Crow menerkam. Ia sangat cepat dan ganas, persis seperti pemahaman dan penggunaan Golden Crow oleh Zhang Fan. Kemudian, kiroh di langit berkumpul di atas gagak emas dan berubah menjadi pusaran kiroh yang besar, seolah-olah akan menyedot seluruh dunia ke dalamnya. Anehnya, bintang-bintang di langit terlihat samar-samar di pusaran spirit ki. Cahaya bintang itu kabur, seperti nebula. Melihat semua ini, tatapan Zhang Fan berangsur-angsur berubah. Ia menjadi serius dan fokus, dan ia merasakan dorongan untuk berburu. Hah! Pada saat itu, pendetaku juga berseru kaget. Salah satu dari mereka memiliki pemahaman mendalam tentang gagak emas, sementara yang lain memiliki pandangan jauh ke depan yang tak tertandingi. Keduanya segera menemukan masalahnya. Kemudian, burung gagak emas yang diubah oleh harta karun jimat itu melancarkan serangan terakhirnya ke pulau kecil terpencil yang menyedihkan itu. Ia mengepakkan sayapnya, menggoyangkan bulunya, dan mengangkat cakarnya. Ia tampaknya telah menyesuaikan keadaannya dengan ekstrim dalam sekejap. Kemudian, ia mengangkat salah satu sayapnya tinggi-tinggi, seolah-olah ia sedang membimbing dan membimbing. Seluruh pusaran spirit ki dan cahaya bintang di langit tampaknya telah melewati saluran tak kasat mata dan mengumpulkan semua kekuatannya pada sayap itu. Ledakan. Kemudian terdengar suara keras yang seolah-olah menembus langit dan bumi. Diiringi suara gagak, burung gagak emas mengepakkan sayapnya, membawa serta hembusan angin saat menerkam pulau kecil tak berpenghuni itu. Hembusan angin itu tidak berbentuk, tetapi hanya beberapa kali menerbangkan bebatuan. Namun apa yang terjadi selanjutnya tidak semudah itu. Pusaran energi spiritual dan cahaya bintang yang memenuhi langit tiba-tiba runtuh dan mengembun seiring dengan gerakan golden crow. Saat itu jelas siang hari, tetapi sebuah bintang terang tiba-tiba melayang di langit. Kemudian, bintang itu bergoyang sejenak sebelum jatuh dengan ledakan keras. Dengan ekor panjang cahaya bintang dan lapisan cahaya dingin, disertai teriakan burung gagak, bintang itu jatuh. Ini. Itu sebenarnya. Untuk sesaat, baik Taoisku maupun Zhang Fan tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menggunakan mata dan indera ketuhanan mereka untuk mengikuti bintang itu hingga jatuh di pulau kecil yang terpencil. Di tempat bintang itu jatuh, awalnya tampak baik-baik saja. Kemudian, ia menggembung, seolah-olah pembentukan gunung berapi selama miliaran tahun telah terkondensasi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, bentuk gunung berapi yang menempati sebagian kecil pulau itu muncul di depan Zhang Fan. Kemudian, seluruh pulau berguncang karena, gunung berapi, tersebut. Saat gunung itu mengembang dan menyusut, terjadilah ledakan yang mengguncang bumi. Ledakan. Namun yang keluar bukanlah api, lahar, atau abu dan asap, melainkan cahaya bintang. Di, gunung berapi, cahaya bintang mengembun menjadi pilar surgawi, menghubungkan langit dan bumi. Di atas, seluruh langit tampak telah ditembus. Awan tak berujung diwarnai dengan cahaya bintang. Di bawah, seluruh pulau hampir terhempas oleh kekuatan tolak yang mengerikan dari ledakan cahaya bintang. Itu bergetar dan runtuh. Pulau besar itu diam-diam berkumpul menuju pusat, berubah menjadi kehampaan di langit yang penuh dengan cahaya bintang. Letusan gunung berapi star radians berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah wajah Zhang Fan yang disinai oleh cahaya bintang, dipenuhi dengan kegembiraan, kekesalan, kerinduan, kegembiraan. Dan seterusnya. Baru setelah semuanya tenang, Zhang Fan melihat ke bawah ke arah ombak yang mengamuk dan pulau yang menghilang, dia akhirnya tenang. Jadi begitu. Hahaha. Menghela nafas panjang, wajah Zhang Fan tiba-tiba berseri-seri, seolah-olah dia telah menemukan poin penting. Tawanya yang riang menyebar jauh dan luas, dan bahkan suara ombak yang bergulung-gulung mengisi ruang kosong di pulau terpencil itu tidak dapat menutupinya. Itulah penguasa matahari. Ia juga penguasa bintang. Selain api, cahaya, penerangan, dan kehancuran, ada juga bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang berkelap-kelip dan jatuh bersama sayap golden crow. Aku tidak menyangka kalau itu akan sebegitu kuatnya. Berbeda dengan kegembiraan Zhang Fan, pendetaku menghela nafas, penuh belas kasihan. Di depan Zhang Fan, gagak emas menghilang, dan jimat ungu emas muncul kembali di langit. Jimat itu melayang sejenak, lalu menyala dengan api emas. Dalam sekejap, jimat itu berubah menjadi abu. Mengapa kamu melakukan ini? Zhang Fan tertawa dan berbalik. Tanpa melihat jimat yang telah berubah menjadi abu, dia berubah menjadi pelangi emas dan terbang menjauh. Hanya satu suara yang bergema di udara. Perjalanan ini sukses, dan aku mendapatkan banyak hal. Cobalah untuk mengguncang bintang-bintang suatu hari nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!